Baik, Bapak-Ibu hadirin yang sekalian, jadi memang dalam kurun dua minggu terakhir ini sangat ramai di mana-mana termasuk juga kita lihat ada marahnya protes-protes terhadap kenaikan UKT, BKT, ataupun IPI yang lagi ramai. Bahkan kami di DPR juga telah menerima beberapa audiensi dari BEM-BEM mahasiswa, lalu kemudian juga dari perguruan tinggi, sehingga akhirnya kami melihat isu ini tidak boleh dibiarkan baru saja tanpa ada solusi yang konkret. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan untuk merespon, dan kami juga merespon dengan melakukan panjang pembelian pendidikan. Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%nya mustinya itu di angka 630, 665 triliun. Nah itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kementerian Pendidikan itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan, kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun. Itu supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya masalahnya bukan sekunder atau tersier saja tetapi apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi kalau entah tolong dikasih insight, visi-misi dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Mas Menteri untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede dan pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10 hari ini. Hari ini kami akan mencoba menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar secara singkat mengenai kebijakan ini. Tapi sebelum itu saya mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi sebesar-besarnya atas semua masukan dan kritik dari semua pihak. Termasuk dan terutama mahasiswa yang mempunyai kepedulian tinggi kepada mahasiswa yang existing maupun dengan mahasiswa baru. Jadi saya salut sekali bahwa ada concern yang sangat tinggi terhadap ini. Kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang responsif kepada kebutuhan mahasiswa terutama dari keluarga yang tidak mampu. Jadi terima kasih sekali lagi Komisi 10 sudah menampung aspirasi dan memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan kira-kira sehingga tidak ada mispersepsi mengenai kebijakan ini dan lainnya. Nah mungkin yang pertama, poin yang terpenting adalah prinsip dasar UKT. Ini harus semua mahasiswa, semua masyarakat harus mengerti. Prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas, keadilan, dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita. Karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi, harus dibela. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar dan beringkat ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi, sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini, beriaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di social media, dan lain-lain, bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT kepada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali, ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru, dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Tangga-tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya, dan tangga-tangga terendah yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah. Nah, yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi. Memang itu adalah yang pasti sedar. Dan lagi, tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini. Nah, sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi. Sekarang kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi. Tapi apa ke depannya? Beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendik Putri Stek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendik Putri punya peran yang sangat kuat untuk memastikan, kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tangga tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi 10, terima kasih sudah memberikan. Dan saya berkomit beserta untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami, untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional, itu akan kami berhentikan. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendik Put, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini, ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendik Putristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya, dari tahun ke tahun, dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost pada KIPK, sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal, tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk ini, dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK. Karena memang, Bapak Ibu, situasi yang paling ideal, yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan, sehingga yang mampu membayar lebih banyak, yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Dan untuk melaksanakan efektif, kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah, yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIPK. Jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian lain, dan harapan kami, Komisi 10 maupun dengan kita, untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK, sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti pergurung tinggi. Itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan. Tentunya, setelah ini, Ibu Sekjen akan menjelaskan sedikit mengenai postur anggaran kita, di mana masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh Kemendik Butristek, ini sudah kita ulang, tapi mungkin karena di sini juga ada banyak teman media, ini bisa diperjelas sekali, dan masyarakat dan mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah Kemendik Butristek itu hanya proporsi kecil dari total anggaran pendidikan yang dikontrol oleh KIPK, total kepemimpinan. Lalu selamat berjalan titik menjelaskan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan ini akan diimplementasi. Tapi sekali lagi, saya ingin mengapresiasi semua masukan. Saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar, tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita dan menurut saya itu adalah kritik dan masukan yang sangat valid dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat ini sehingga mendorong kita untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di Indonesia terima kasih sekali lagi untuk selanjutnya saya persilahkan kebu sekjen pimpinan, pimpinan interupsi pimpinan mohon izin karena kita ini kan membahas terkait dengan pendidikan tinggi ya dan pendidikan tinggi saya lihat disini ada pejabat yang baru dan memang belum pernah dikenalkan sama kita gitu ya beliau ini siapa latar belakangnya gimana terus apa perannya terus kemudian yang lama kemana dan lain sebagainya saya rasa ini momen yang tepat karena kita bicara tentang universitas perguruan tinggi sehingga kalau ada kesempatan bicara kita sudah tahu mitra kita yang baru ini terima kasih pimpinan ya baik terima kasih boleh jadi karena mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia belum hafal dirjennya yang mana silahkan mas menteri memperkenalkan terima kasih untuk memperkenalkan ini Prof Haris adalah dirjen dikti baru kita dulunya dekan di UI wakil sorry warek di UI dan sekarang sudah berapa bulan pak sudah 2 3 2 3 bulan ya sudah dalam tugas ini dan kemarin sempat di rakar verenjob pak sudah hadir disini perkenalkan jadi itu kira-kira perkenalannya kami sangat tenang punya Prof Haris disini dan tentunya isu ini menjadi prioritas nomor 1 sekarang Prof Haris untuk memastikan implementasinya tidak merugikan masyarakat mahasiswa dan perguruan tinggi dan Prof Nizam kembali ke UGM ya jadi Mas Putra berikutnya nanti akan memberikan statement kepada media tentunya adalah Prof Haris ya mudah-mudahan tidak tersiar lagi Pak Haris ya terima kasih silahkan Bu Sekjen baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu pimpinan dan anggota komisi 10 atas izin Pak Menteri izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan postur anggaran pendidikan khususnya untuk tahun 2024 sebagaimana kita tahu belanja negara sesuai dengan PR Press nomor 76 tahun 2023 terkait dengan rincian APBN belanja negara kita adalah sebesar 3.325 dimana 20% diantaranya digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan sehingga anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar 665 triliun rupiah Kemendik Putristek sendiri mengelola sebesar 15% dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar 98,9 triliun rupiah proposi terbesar digunakan untuk transfer daerah yaitu sebanyak 52% grafik biru di sebelah kiri dengan anggaran sejumlah 346,5 triliun digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus baik itu untuk fisik maupun non-fisik untuk DAU mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri yang ada di daerah kemudian ada 33% lainnya yaitu sebesar 219 triliun yang tersebar sementara untuk kementerian agama 62,3 triliun kementerian dan lembaga lainnya 32,8 triliun dan juga anggaran pendidikan pada belanja non-KL yang dulu disebut BABUN dan juga anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 77 triliun kemudian halaman berikutnya Kemendik Putri Stek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran halaman 4 yang di halaman 4 satu lagi sebelumnya sebelumnya ya karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah kementerian PPN dan kementerian keuangan maaf halaman 4 berikutnya ya pada tahun 2022 kami juga sudah menginisiasi revisi PP nomor 48 tahun 2008 menjadi PP 18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan dimana dicantumkan disitu diamanatkan bahwa Mendik Putri Stek bersama Menteri Keuangan dan PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan namun memang belum bisa dilaksanakan karena PP nomor 17 tahun 2017 belum bisa dilakukan perubahan jadi keseluruhan anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh Kemendik Putri Stek hanya sebesar 15 persen saja kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa terdapat anggaran pengeluaran pembiayaan yang di warna hijau sebesar halaman 5 yang warna hijau 12 persen digunakan untuk salah satunya untuk dana abadi pendidikan sebesar 25 triliun rupiah kemudian juga ada belanja pendidikan pada non-AL 47,3 yang warna kuning di bagian kanan bawah itu berada di bawah kewenangan pengelolaan Kementerian Keuangan untuk dana LPDP sendiri sebagai anggota Dewan Penyantun Pak Mendik Putri Stek selalu menyampaikan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain-lain termasuk diantaranya untuk pendidikan non-gelar semula alokasi anggaran dan abadi pendidikan lebih banyak untuk pendidikan gelar sekarang dengan adanya masukan-masukan dari Kemendik Putri Stek banyak yang digunakan juga untuk non-gelar termasuk juga untuk mikrokredensial baik di dalam maupun di luar negeri kemudian kami sebagaimana Bapak Pimpinan tadi tanyakan sebenarnya siapa saja yang menggunakan anggaran pendidikan tersebut di luar dari ada 20 kementerian lain yang menggunakan anggaran pendidikan tolong halaman 6 jadi dari Menteri Keuangan Kementerian Pertanian perindustrian, energi dan sumber daya mineral sampai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam halaman sebelumnya 32,8 triliun rupiah untuk KL yang lain kebijakan di masing-masing KL ditentukan oleh kementerian masing-masing Kemendik Putri Stek tidak punya kewenangan untuk memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran tersebut kemudian pada tahun 2022 kami menginisiasi PP No. 57 tahun 2022 tentang perguruan tinggi kementerian lembaga atau kita sebut sebagai PTKL dan disepakati bahwa PTKL harus teknis spesifik dan tidak tumpang tindih dengan program yang ada di perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemendik Putri Stek kemudian juga standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya Kemendik Putri Stek jadi ini yang menjadi PR kami bagaimana memastikan PTKL semua yang ada di kementerian lembaga lain nanti mengacu kepada kebijakan yang sama kemudian berikutnya kami sedikit rinci terkait dengan anggaran yang dikelola oleh Kemendik Putri Stek total sesuai pagu sebesar 98,987 triliun rupiah rupiah murni untuk operasional saja 18,4 triliun untuk rupiah murni non-operasional ada 69 triliun yang lainnya merupakan rupiah murni pendamping ini ada pendamping dari pinjaman dan hipah luar negeri kemudian juga ada penerimaan non-pajak kemudian juga ada BLU karena ada perguruan tinggi perguruan tinggi utamanya yang statusnya BLU dan satu dua BLU lain di tingkat pusat yang ada di bawah pengelolaan Kemendik Putri Stek dan selain itu juga ada pendanaan dari pinjaman dan hipah luar negeri untuk perguruan tinggi dan SPSN yang juga sebagian besar digunakan untuk perguruan tinggi baik PT Akademik maupun Vokasi dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 digunakan untuk pendanaan yang sifatnya wajib yang tidak mungkin tidak dari mulai program Indonesia Pintar KIP Kuliah kemudian berbagai tunjangan baik itu guru maupun dosen termasuk guru besar untuk non-ASN juga kita sediakan anggaranya dan juga BOPTN baik itu untuk PTN penelitian maupun non-penelitian di samping itu tentu kita juga punya prioritas lain yang membutuhkan anggaran 23,4 triliun di dalamnya termasuk untuk penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka pelaksanaan asesmen nasional termasuk program-program kebudayaan kebahasaan dan sebagainya berikutnya nah dari sejumlah dana tersebut dari 98,987 triliun 56,1 triliun itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di jenjang pendidikan tinggi baik itu pendidikan tinggi akademik maupun vokasi atau sekitar 56,7 persen penggunaannya untuk apa sebagaimana tertuang di dalam halaman 8 sampai dengan halaman 11 kami sampaikan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan bagi mahasiswa tidak mampu melalui KIP kuliah yang anggarannya sendiri tahun sekarang sudah 13,99 triliun artinya 14 triliun untuk program ini saja ditambah dengan afirmasi mahasiswa untuk daerah tertinggal alokasinya pengelolaan di KMDK tetapi penggunaan anggaran biasiswa sendiri menggunakan dana abadi pendidikan yang ada di LPDP tetapi pengelolaan sepenuhnya ada di KMDK Putristek kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan tadi yang saya sampaikan untuk dosen dan guru besar non ASN tentunya juga ASN juga nanti kami sampekan detailnya kemudian kegiatan terbesar lainnya adalah revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri pendanaannya mayoritas dari PHLN dan SBSN sebagian juga sedikit yang dari rupiah murni alokasi anggaran untuk revitalisasi sendiri mencapai 7,79 triliun rupiah kemudian pemerintah juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar ini juga pendanaannya sebagian dibiayai melalui dan abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi juga diberikan prioritas termasuk melalui akreditasi bagi yang dilakukan oleh BAN PT maupun oleh lembaga akreditasi mandiri atau LAM PT dan untuk mendukung operasional perguruan tinggi disiapkan juga BOPTN baik untuk penelitian maupun non-penelitian disitu di dua baris terakhir totalnya 6,5 triliun untuk perguruan tinggi akademik berikutnya melalui dana PNBP atau PLU halaman 10 untuk baris ke nomor 13 anggaran tersebut didapatkan dari PNBP dan PLU untuk peningkatan kualitas pembelajaran penelitian dan pengabdian masyarakat jadi intinya bahwa dana 6,3 triliun untuk kebutuhan tersebut merupakan revenue yang diterima langsung oleh perguruan tinggi jadi BLU dananya kita masukkan dan itu digunakan sendiri oleh perguruan tinggi termasuk di dalamnya yang berasal dari masyarakat berikutnya terkait dengan program-program pendidikan tinggi khususnya untuk vokasi prinsipnya prinsipnya setara ketika program-program dilaksanakan untuk perguruan tinggi akademik maka perguruan tinggi vokasi juga mendapatkan perhatian yang sama seperti misalnya disitu ditetapkan BOPTN penelitian dan non-penelitian juga digunakan untuk perguruan tinggi vokasi baik itu politeknik maupun akademi komunitas kemudian revitalisasi saran dan prasaran perguruan tinggi juga dilakukan sama anggarannya juga berasal dari SPSN juga kemudian dana kompetitif diberikan untuk mendukung perguruan tinggi perguruan tinggi vokasi untuk melakukan matching dengan industri berikutnya untuk kegiatan dukungan manajemen ini keseluruhan untuk jenjang pendidikan tinggi ada 13,88 triliun rupiah Bapak dan Ibu semuanya untuk melaksukkan tata kelola perguruan tinggi termasuk juga disitu gaji operasional perkantoran termasuk juga gaji untuk dosen ASN yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga ada di perguruan tinggi swasta yang diperbantukan yang di dalam pengelolaan LLDT dari wilayah 1 sampai wilayah 16 saya rasa itu tambahan informasi dari kami Pak kami kembalikan ke Pak Menteri terima kasih Bu Sekjen untuk selanjutnya saya persilahkan dari Jenditi jadi pada prinsipnya tadi Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita menetapkan atau menentukan UKT ini basisnya adalah pada penetapan SSB UPT dan ini saya pikir menjadi poin penting bagaimana kita mengimplementasikan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 di sini sudah jelas bahwa pemerintah ini menetapkan satuan standar biaya operasional yang tentu ini perlu mengacu pada capaian standar nasional pendidikan tinggi juga jenis program studinya juga indeks kemahalannya dan ini kami implementasikan di dalam Permendiput nomor 2 tahun 2024 ini sebagai rasionalnya tentu kami mengacu pada Undang-Undang Dikti di mana penyesuaian SSB UPT barangkali hampir kurang lebih dari 2016 ini sudah tidak dilakukan penyesuaian dan ini kita melakukan penyesuaian dan di samping itu kemarin kita juga sudah merilis kebijakan baru terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi tentu untuk meningkatkan fleksibilitas dan juga metode pembelajaran tentu ada kompensasi yang juga harus kita perhatikan di samping itu pemutahiran SSB UPT ini juga perlu dilakukan untuk memberikan ruang bagi dasar pengajuan BOPTN yang telah disesuaikan dengan kebutuhan berikutnya sebagai standar slide berikutnya standar bagaimana kita menetapkan uang kuliah tunggal ini tentu kami juga sekali lagi mengacu pada pasal 88 itu undang-undang nomor 12 tahun 2012 di sini sebenarnya memberikan ruang bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya jadi saya pikir ini ruang juga harus kami berikan dan di dalam implementasinya untuk pasal 6 di Permendikbu tahun 2024 ini itu juga jelas bahwa pada poin kedua ini kami mewajibkan kepada seluruh PTN dan PTN-PH dalam penetapan UKT-nya harus memberikan ruang kelompok tarif UKT 1 dan 2 di mana kelompok 1 ini nilainya 500 ribu per semester dan kelompok 2 101 juta artinya kalau mahasiswa mendapatkan kelompok 1 500 ribu kalau kita bagi 6 kurang lebih kita hanya membayar sekitar 87 ribu rupiah artinya kalau kita yang 1 juta mungkin dua kalinya 169 kalau kita bandingkan ini kan angka yang saya pikir bisa di akomodir dan ini murah sekali dan sebenarnya ini ruang ini ini yang kita berikan pada konsep asas berkeadilan tadi yang disampaikan oleh mas menteri konsepnya adalah mengedepankan berkeadilan dalam arti kita memberikan sebuah ruang bagi mereka yang tidak mampu dan juga memberikan ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas jadi konsep berkeadilan ini dalam rangka menemukan titik keseimbangan antara willingness to pay dengan ability to pay jadi kita harus bisa menempatkan mereka yang mempunyai kapasitas juga harus diberikan ruang ini asas keberadilan ini yang kita tekankan dan yang kedua adalah asas inklusivitas artinya ini juga sebenarnya pendidikan itu bisa diakses oleh semua kalangan mereka yang memiliki kemampuan secara kapasitas finansial maupun mereka yang tidak memiliki sehingga dalam pelaksanaannya ini pun tidak akan dijadikan penentu pada proses penetapan mahasiswa untuk diterima mahasiswa perguruan tinggi kami dari awal sudah menekankan dan di dalam permendikut ini sudah jelas disampaikan hal itu berikutnya untuk dasar peraturan perundangan uang kuliah tinggal ini juga di bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dimana ruang-ruang itu kita berikan kalau kita lihat pada pasar 74 ini kembali lagi ke undang-undang pendidikan tinggi bahwa PTN ini wajib mencari dan juga menentukan ruang dimana minimal itu 20% bagi mahasiswa yang diterima dari mereka yang kurang mampu dan disini kami juga implementasikan di pasal 12 ayat 2 ini jelas bahwa presentasi jumlah mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok 1 dan 2 itu minimal berjumlah 20% dan nanti kita lihat data yang kita peroleh dari laporan semua PTN dan PTN PA ini juga akan menunjukkan bahwa kita juga memberikan peluang yang lebih kemudian di pasal 17 nya ini juga diberikan juga bahwa ini mahasiswa yang mungkin barangkali secara penempatan kelas UKT nya tidak tepat itu bisa dilakukan pengajuan atau peninjuan kembali dan ini tentu penyesuaian dan tadi juga dijelaskan oleh mas menteri bahwa semua kebijakan UKT yang baru ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru sehingga untuk mahasiswa yang lama tidak terdampak oleh ini dan kami sangat memahami bahwa situasional ini yang perlu kami luruskan dan ruang ini yang kami berikan seluas-luasnya dan tentu kami melakukan beberapa kali pertemuan dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa kampus juga harus melaksanakan dua kelas ini jadi kelas UKT 1 dan kelas UKT 2 kemudian apa yang menjadi komunikasi kami dengan para rektor PTN maupun PTN-BH bisa dilihat di slide berikutnya kami sekali lagi menekankan kepada pimpinan perkuruan tinggi ini agar mengedepankan asas perkeadilan dan juga asas inklusivitas jadi penentuan besaran UKT ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa orang tua atau pihak lain yang membiayainya ini sudah jelas dan kami terus memonitor dan PTN maupun PTN-BH ini harus dapat diakses oleh semua mahasiswa dari berbagai kalangan mulai dari yang kurang mampu sampai mereka yang memiliki kapasitas atau berkecukupan kemudian yang kedua ini kami tegaskan lagi bahwa hukumnya adalah wajib PTN dan PTN-BH untuk membuka kelas tarif kelompok 1 dan kelas tarif kelompok 2 ini dan sebaliknya ini kan sebagai asas perkeadilan kita juga harus memberikan ruang kelompok UKT kelompok tinggi ini diberikan untuk mereka yang memiliki kapasitas atau kemampuan dan kemudian yang berikutnya adalah kami juga minta kepada PTN maupun PTN-BH untuk bisa menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonominya ini jadi penting yang terus kami sampaikan kepada para pimpinan PTN-BH jadi jika pemimpin PTN-BH menetapkan UKT yang baru maka ini juga berlaku untuk mahasiswa baru tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini yang perlu dipertegas bahwa kami juga memberikan ruang keperbihakan tentu kepada mahasiswa dan juga masyarakat bahwa ruang ini diberikan seluas-luasnya bahwa asas keberadilan ini yang harus kita kedepankan berikutnya mungkin sebagai gambaran kami juga melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kami kompilasi dari data tahun 2023 dengan data tahun 2024 kalau kita perhatikan UKT itu yang tadi disampaikan mas menteri sebagai anak tangga ini kan berjenjang yaitu dari UKT 1 sampai UKT 12 kalau kita perhatikan UKT 1 sampai UKT 5 ini kan more less in line beririsan sama artinya disini tidak ada kenaikan dan UKT menengah itu UKT 5 dan UKT 8 9 ini kan relatif lah kalau pun ada kenaikan dan kalau kita perhatikan di UKT tinggi kalau kita mungkin buat 3 klasifikasi ya rendah sedang tinggi itu juga kenaikannya tidak terlalu tinggi nanti kita coba data yang diperoleh bagaimana anak-anak memberikan masuk pada kelompok mana berikutnya kita sampaikan gambaran grafiknya slide berikutnya nah disini kami ingin menunjukkan bahwa UKT rendah sedang dan tinggi ini untuk tahun 2023 tahun tahun 2024 kalau kita perhatikan di tahun 2024 UKT yang tadi rendah ini 24% sedangkan di 2004 29% artinya kalau kita kembali kepada tadi undang-undang dikti dan juga permendikbud kewajiban sebenarnya PTN dan PTN BHT 20% ini kita sudah mencapai 29% artinya sudah melebihi dari wajiban ini sebenarnya yang terus kami dorong juga dan kalau kita perhatikan UKT yang tinggi ini hanya untuk di 2024 itu sekitar 3,7% dan ini pun sebenarnya kan untuk PTN ini lebih banyak porsi atau kuota yang diberikan pada saat seleksi nasional nah ini yang mereka itu basisnya hampir 60% 70% 30% yang mereka yang berbasis mandiri ini juga relatif kecil artinya disini sebenarnya ruang yang menjadi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi ini sangat terbuka lebar dan kami memahami PTN PTBH begitu kami sampaikan itu sangat mengakomodir dan beberapa kali mungkin keluhan nanti yang juga perlu kami laporkan juga berikutnya mungkin perlu kami sampaikan juga slide berikutnya izin ini sebagai contoh jumlah mahasiswa baru yang menurut kelompok UKT pada beberapa PTN maupun PTNBH ini penting juga kami laporkan kemarin yang banyak informasi dari kalangan PS atau media ini kan Universitas Sumatera Utara Universitas 11 Maret Universitas Rio dan Universitas Jenderal Sutriman nah ini mungkin pimpinan dan anggota Komisi 10 kami ingin menyampaikan bahwa UKT rendah tetap merupakan dominasi dari para mahasiswa itu kita lihat mungkin di UKT rendah untuk USU Sumatera Utara itu 862 itu kan angkanya juga cukup besar kalau kita bandingkan dengan UKT tinggi yang atas hanya 248 bahkan barangkali yang kemarin cukup rame itu di Universitas Jenderal Sudirman itu kalau kita perhatikan di Universitas Jenderal Sudirman itu justru angka di UKT rendah juga banyak hampir berapa itu 867 kalau kita bandingkan dengan UKT tingginya hanya sekitar 12 mahasiswa dan kami terus meminta pada para rektor agar bila mereka ada geberatan berikan ruang untuk konsultasi dan ini saya pikir waktu yang lama dan pengalaman kami di Universitas ini ruangnya sangat terbuka lebar dan orang tua mahasiswa bisa melakukan upaya konsultasi dan peninjuan kembali tentu ya Universitas ini membutuhkan data sebagai bentuk klarifikasi atau mungkin justifikasi bagaimana keringan-keringanan ini diberikan dan ini saya pikir data yang bisa memberikan informasi pada masyarakat juga bahwa ini yang terjadi di perguruan tinggi dan berikutnya kami berusaha untuk memberikan penjelasan apa yang mungkin barangkali kami anggap sebagai kesalahpahaman mungkin seringkali ada istilah UKT semua mahasiswa naik secara tajam ini kami perlu menjelaskan bahwa terus terang ini tidak ada perubahan UKT untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di penentuan penetapan UKT 2024 ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru jadi jika pemimpin PTN menetapkan UKT baru maka hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru kemudian poin yang kedua ini kan disampaikan juga yang beredar di masyarakat dan semua tingkatan UKT tarifnya tinggi ini juga kami perlu menjelaskan bahwa tingkatan kelompok UKT tadi itu berjenjang seperti anak tangga yang disampaikan mas menteri ini artinya untuk memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan mereka yang kurang secara ekonomi jadi tetap yang namanya kelompok UKT itu bervariasi untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi mahasiswa ini jelas ruangnya kemudian ini juga untuk tingkatan kelompok UKT yang baru tetap harus mencakup kelompok 1 dan kelompok 2 jadi hampir semua perguruan tinggi PTN dan PTNBH wajib memberikan ruang ini nah ini sebenarnya yang bisa digunakan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi kemudian mahasiswa yang ditempatkan pada kelompok UKT sesuai dengan kondisi ekonominya jadi ini memberikan sebuah ruang bagi mereka yang memiliki kampasitas ya kita berikan jangan sampai ini artinya timpang ya berkeadilan ini menjadi poin penting juga kemudian poin yang ketiga kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa ini perlu kami sampaikan juga tadi ditata kami sampaikan ternyata bahwa kewajiban yang 20% kami juga sudah memenuhi bahkan lebih dan ini sebagai ruang yang perlu dipahami kita bersama kemudian secara keseluruhan proporsi mahasiswa yang ditempatkan kelompok tertinggi ini tadi data juga menunjukkan sekitar 3,7% jadi hanya mahasiswa yang mampu membayar ditempatkan pada kelompok tinggi jadi kalau mereka tidak memberikan data ya kami juga akan menempatkan yang sesuai dan bila mana ada mungkin tidak tepat dalam penempatan kelas UKT-nya kami kembali lagi meminta kepada orang tua bisa mengajukan peninjuan kembali kepada perguruan tingginya jadi hak mahasiswa untuk meminta peninjuan ulang ke PTN yang tempatan mereka pada kelompok tertentu ini terlindungi dalam permendikut terkait dengan SS BOPT jadi ini ruangnya ada dan kami lihat beberapa masalah ini justru memberikan keperbihakan kepada mahasiswa dan ini yang saya pikir juga harus kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan kemudian yang berikutnya ini informasi yang perlu kami coba luruskan juga ini seringkali status PTNBH menjadi penyebab peningkatan UKT dan kita coba kita lihat PTNBH ini menjadi sebuah amanah dari undang-undang dan kita mendesain ini tentunya agar memberikan ruang fleksibilitas kepada PTN PTNBH ini sifatnya kan nilba dan juga apa yang diperoleh dari keuntungannya tentu harus ditempatkan kembali pada program pengembangan PTN-nya jadi PTNBH ini diharapkan mampu menjalin kerjasama tridharma juga mengelola dana abadi dan juga menjalankan usaha nah ini pemberdayaan aset juga menjadi poin penting bagaimana PTNBH untuk bisa terus meningkatkan revenue nah kedepannya kita juga akan berhentikan justru fleksibilitas fleksibilitas ini ini memberikan ruang penggalangan dana ini menjadi sangat penting agar PTNBH tidak hanya menggantungkan pada UKT atau pada tuition fee jadi sebagai contoh ini kami ambil PTNBH yang sudah senior ya sudah lama contoh ITB kalau kita perhatikan di biaya pendidikan tahun ITB ini PTNBH mulai tahun 2016 tahun 2023 bagaimana pendanaan dari UKT itu ternyata kan bisa turun dari 43% menjadi 26% demikian juga untuk UKM yaitu dari 49% ke 40% ini memang pola ini yang terus coba kami monitor meskipun dalam perkembangannya kita juga perlu melakukan beberapa transformasi ya khususnya dalam tata kelola untuk bisa terus meningkatkan pendapatan selain dari UKT ini dan ini ternyata dari pendapatan lainnya naik dari 33% menuju 56% dan juga untuk kasus UKM ini dari 18% ke 25% artinya ini kan kita lihat PTNBH ini tidak bisa juga dianggap sebagai mungkin upaya untuk meningkatkan UKT kami terus kontrol bahwa mereka untuk meningkatkan revenue dari non-biar pendidikan itu barangkali yang perlu diluruskan berikutnya nah ini juga terkait dengan yang ini juga selain UKT ada yang namanya IP jadi di Permendikput ini kami berusaha membuat sebuah batasan kalau sebelumnya itu mungkin bisa uncontrolled karena kita di sini SFPPT itu memberikan batas maksimal terhadap iuran pengembangan institusi yang sebelumnya ini tidak terdibatasin dan ini di pasal dua-dua juga jelas bahwa IP sebagaimana dimaksud ini adalah untuk penentuan tidak bisa dipakai untuk penentuan penerimaan mahasiswa baru jadi kami selalu sampaikan ini dari pengalaman dan juga pembelajaran yang kami lakukan ini kami melalui panitia seleksi nasional agar penetapan ini jangan dijadikan bagian dari penetapan penerimaan mahasiswa baru kemudian di pasal 23 ini juga jelas bahwa tarif IP ini ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dan kami berikan batasnya itu empat kali BKT BKT ini adalah biaya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sebenarnya biaya ini adalah biaya yang minimal dan kita gunakan sebagai batas maksimal ini juga artinya kita masih memberikan koridor bahwa kita akan berpihak kepada masyarakat dan tentu adik-adik mahasiswa kemudian di pasal 26 ini juga PTN mengumumumkan besaran IP yang akan digendakan pada calon mahasiswa pada saat calon mahasiswa dibuka ini sudah jelas dari awal sudah Anda memilih tahun ini kemudian di pasal 27 nya juga IP dapat dikenakan kepada mahasiswa program diplom dan program sarjana ini yang diterima melalui jalur mandiri semua yang melalui jalur nasional ini tidak dikenakan IP jadi hanya dikenakan UKT jadi ini barangkali yang perlu dipahami kita bersama dan khususnya untuk IP ini memang diberikan pada PTN untuk bisa melalui pendanaan dari mahasiswa program pasca sarjana ini terkait dengan IP kemudian berikut beberapa hal yang nanti juga saya pikir banyak sekali masukkan tentu dari Komisi 10 setidaknya kami sudah menyiapkan beberapa tindak lanjut akan permasalahan ini pertama tentu kami akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para rektor baik PTN maupun PTN-BH untuk memastikan bahwa para pimpinan PTN dan PTN-BH mengedepankan ases perkeadilan dan inklusivitas ini kemudian kami juga meminta atau mewajibkan sebenarnya ini sudah wajib harus kelompok satu UKT ini dan kelompok UKT 2 ini harus masuk dalam UKT yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi kemudian kami juga memberikan ruang mahasiswa baru yang mungkin keberatan dalam penempatan ruang kelompok UKT-nya yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya maka dapat mengajukan peninjuan ulang kepada pimpinan Perguruan Tinggi saya yakin para rektor ini akan resensif dan menerima dan menindaklanjuti permintaan peninjuan ulang dari para mahasiswani kemudian yang ketiga kami juga ingin menindaklanjuti laporannya masuk mengenai kebijakan UKT dari PTN yang tidak sesuai dengan Permendiku jadi kalau memang ada hal-hal yang apa yang kami sampaikan tadi tidak direspon oleh pimpinan Perguruan Tinggi ya bisa laporkan ke kami agar bisa kami lakukan komunikasi dan juga koordinasi secepat mungkin barangkali ini yang bisa kami sampaikan Mas Menteri dan Bapak-Ibu semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Haris untuk penjelasannya yang sangat jelas mengenai beberapa mispersepsi ya yang ada di sosial media dan di masyarakat mengenai kebijakan ini dan juga dampak dari kebijakan ini terima kasih untuk klarifikasinya untuk selanjutnya saya akan persilahkan Busek Jen untuk sedikit membahas mengenai KIP terima kasih terima kasih Pak Menteri izin Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 kami menyampaikan tren dari penganggaran KIP Kuliah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 anggaran yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah ini semakin lama semakin besar dari tahun 2020 hanya 3,7 triliun rupiah untuk 552 ribu mahasiswa meningkat menjadi 7,5 triliun meningkat lagi tahun 2022 menjadi 9,9 triliun tahun lalu sudah meningkat 11,7 triliun dan tahun ini dialokasikan sebesar 13,9 triliun rupiah untuk total 985,5 ribu mahasiswa mereka diantaranya 200 ribu mahasiswa baru kemudian juga yang sedang berjalan 700 ribu dan juga untuk melanjutkan yang tahun lalu kita berikan bantuan biaya pendidikan sebesar 85 ribu mahasiswa kalau kita lihat skemanya banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga anggarannya yang kita alokasikan menjadi begitu tinggi jika KIP kuliah menggunakan mekanisme sebelumnya tahun 2020 besaran uang kuliah hanya sekitar 2,4 juta saja segitu saja kemudian biaya hidup juga 700 ribu per bulan disamakan di semua tempat di Indonesia melalui kebijakan yang baru sejak mulai tahun 2021 dilakukan satuan biaya majemuk dilihat akreditasinya menurut program studi untuk A atau unggul kita bisa memberikan bantuan sampai 12 juta per semester kemudian juga untuk yang B bisa 4 juta dan yang untuk akreditasi C atau baik 2,4 juta kemudian biaya hidup juga disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah dari mulai 800 ribu sampai dengan klaster tertinggi 1,4 juta rupiah dengan perubahan-perubahan tersebut dan itu berlaku juga untuk yang tahun sebelumnya maka alokasi anggaran yang kita sediakan tahun ini sampai hampir 14 triliun rupiah kemudian siapa yang berhak menerima seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi pemegang KIP Dikmen itu mendapatkan prioritas tertinggi artinya mereka yang sudah mendapatkan biasiswa waktu SMA SMK dan MA ketika masuk kuliah kita prioritaskan kemudian yang kedua yang sudah ada di dalam data di TKS dan juga data kemiskinan ekstrim juga kita gunakan kalau mereka sudah ada di dalam data tersebut mereka mendapatkan prioritas tinggi prioritas berikutnya adalah anak-anak yang berasal dari Panti Asuhan yang memang mereka tidak punya keluarga dan yang terakhir prioritas kelima adalah pendapatan orang anak dari orang tua yang pendapatannya sekitar 4 juta atau tidak lebih dari 750 ribu per orang per kepala atau per kapita jadi jadi di atas apa yang sudah dilakukan perbaikan perbaikannya pengembangan pengembangannya tadi diselesaikan oleh Pak Menteri dan juga Komisi 10 bagaimana kita bisa mendukung supaya KIP kuliah ini bisa ditingkatkan lagi Bapak dan Ibu semuanya dari 200 ribu mahasiswa baru penerima KIP kuliah yang penerima PIP ketika mereka ada di SMA SMK maupun MA baru sekitar 18% saja jadi memang perlu kita dorong juga anak-anak yang tidak mampu ketika masih SMA untuk berani mendaftar karena memang tidak semua dari mereka berani mendaftar karena sudah takut untuk pembiayaan jadi dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan termasuk sosialisasi kemudian juga bekerja bersama dengan dinas pendidikan mudah-mudahan anak-anak dari kelompok miskin ini bisa kemudian mendapatkan akses yang lebih baik untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi demikian Pak Menteri kami kembalikan waktunya terima kasih Bu Sekjen jadi sangat jelas bahwa prinsip dasar pembiayaan atau unit biaya daripada perguruan tinggi adalah keadilan sosial adalah afirmatif dimana kita lihat ledakan lompatan jumlah KIPK per tahun meningkat secara konsisten sampai sekarang yang sudah menjadi 13 triliun yang tadinya 2020 hanya sekitar 3 atau 4 triliun jadi ini lompatan yang luar biasa dan itulah fokus kita kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu itu yang benar-benar harus dirindungi dan kita melihat kebijakan UKT ini tidak akan berdampak bagi klasifikasi UKT di tingkat-tingkat rendah yang hanya akan berdampak adalah untuk tingkat menengah dan tingkat atas dimana tingkat atas itu relatif progresinya sangat kecil jadi ini bagian daripada kebijakan afirmasi kita tapi tetap saja kami mendengar semua masukan dari komisi 10 kami mendengar semua masukan dari mahasiswa dan kami akan terus memonitor untuk memastikan bahwa perguruan tinggi tetap disiplin dalam melaksanakan kebijakan ini dan tidak semena-mena tidak 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 di luar kewajaran untuk meningkatkan UKT tapi sementara itu kita akan terus perjuangkan KIPK untuk terus menjadi basis daripada prinsip dasar afirmasi kita sekali lagi terima kasih demikian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih saudara menteri kalau dari paparan hari ini kelihatannya aman-aman saja ya tapi kenapa di luar ini masih begitu banyak sekali masalah yang cukup naik mungkin yang menggelitik kita semua adalah kenapa tiba-tiba serempak PTNBH itu menaikkan pada tahun ini itu yang jadi pertanyaan apakah karena subsidi pemerintahnya berkurang atau apa itu nanti bisa dijawab tapi saya ingin mendalami kawan-kawan silakan didaftar dulu pimpinan interupsi dulu sebelum masuk ke anggota kalau pimpinan ingat tanggal 16 Mei lalu kita di ruangan ini menerima BEM seluruh Indonesia dan waktu itu pimpinan yang memimpin rapat dengan adik-adik BEM itu jumlahnya 50 orang menyampaikan keluhan yang sama dan bahkan tadi universitas yang disebutkan oleh Pak Dirjen itu semuanya hadir di sini dan kesepakatan kita dalam lapsing adalah kalau boleh saya bacakan sedikit singkat pimpinan pimpinan yang waktu itu menandatangani Permendik Butristek nomor 2 tahun 2024 tentang besaran SSBOPT menimbulkan masalah yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi perguruan tinggi untuk itu Komisi 10 DPRR mendesak pencabutan Permendik But RI nomor 2 tahun 2024 tadi saya seingat saya pimpinan belum menyampaikan itu kepada menteri dan jajarannya mungkin disampaikan dulu sehingga kita bisa mendengar tanggapan menteri dan jajarnya terhadap desakan dari Kemen ke Komisi 10 itu apa dalam konteks mencabut ini itu dulu pimpinan terima kasih terima kasih Bang Putra sudah mengingatkan ya sebetulnya tadi kebelahan di dalam kami sudah menyampaikan memang ketika respon ini adalah ada dua hal pertama PTNBH dan kedua adalah yang Permendik But 02-2024 yang cukup bikin rame sehingga kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendik But 02-2024 sebelum penerimaan mahasiswa baru nanti kami persilahkan pemerintah untuk menanggapinya demikian terima kasih silahkan didaftarkan sudah sudah disampaikan ya Pak Putra ya belum nanti mau dijawab ada nanti dijawab tenang Pak Putra Pak Andreas setelah Pak Andreas saya pimpinan setelah Pak Andreas Kulkar Kulkar baik tadi Pak Nurwajisuda Pak Nurpurnamosidi Pak 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 Putra dari sisi kanan enggak ada ya oh mahasiswa semua ya baik Pak Prof silahkan Pak Andreas terima kasih pimpinan teman-teman kolega Komisi 10 yang saya hormati Mas Menteri Bu Sekjen Pak Dirjen serta semua jajaran Komisi jajaran Kemdik Putri yang saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi untuk kita semua saya kira kita mulai dari atau saya ingin memulai dari yang paling aktual soal UKT ini Mas Menteri jadi memang ketika isu ini muncul kemarin kemarin atau minggu lalu itu kita menerima BEM seluruh Indonesia kami juga kaget kenapa ini serentak serentak dan di beberapa perguruan tinggi dan mereka juga menjelaskan bahwa ini memang mereka menyampaikan menyuarakan ini untuk mahasiswa yang angkatan yang baru yang akan masuk mahasiswa baru tapi mereka harus menyampaikan ini karena ini terjadi serentak dan di beberapa prodi memang beda-beda tiap prodi juga beda-beda sesuai dengan apa jenjang UKT nya nah kemudian kita coba untuk mengidentifikasi gitu mengidentifikasi apa sih sebenarnya kenapa ini bersamaan dan kemudian ini terjadi serentak gitu nah saya kira identifikasi ini yang perlu kita lakukan karena tadi penjelasan normatif itu tadi seperti pimpinan katakan itu semua baik-baik saja gitu tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan ini yang mungkin tidak seperti yang dijelaskan itu nah sehingga ketika kita melakukan identifikasi ini kita melihat juga ada beberapa yang berkaitan dengan Permendikbud tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Putra tadi gitu saya ingin melihat secara konkret satu yang mungkin untuk bisa diinterpretasikan yang kemudian menimbulkan persoalan ini misalnya di pasal 11 pasal 11 PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap mahasiswa pada saat mahasiswa dinyatakan diterima pada program studi PTN dan ini juga mereka sampaikan gitu jadi orang setelah diterima dulu baru ditetapkan gitu nah ini yang kemudian menimbulkan menimbulkan polemik di dalam jadi saya kira satu poin yang berkaitan dengan apa tadi yang penjelasan penjelasan itu dalam implementasinya bisa digeser bisa digeser sesuai dengan ya kalau tadi Pak Menteri juga menyampaikan ini bisa jadi semena-mena ini satu contoh contoh kasus yang berkaitan dengan kenapa kami menyampaikan Permendikbud tadi gitu nah karena itu saya kira perlu di ini lagi gitu perlu ditelusuri lagi sehingga jangan menimbulkan interpretasi atau multi interpretasi yang kemudian menyebabkan PTN mengatakan tidak salah karena Permendikbud memberikan ruang untuk ini gitu karena kemudian yang berikut yang berkaitan dengan 20% 20% bagus 20% itu tapi apakah kita mengontrol itu gitu apakah itu terbuka 20% itu sebelum mereka mendaftar nah ini yang tidak dilakukan ini yang tidak terjadi gitu dari informasi yang kami peroleh gitu nah kemudian yang poin yang ketiga yang juga kita tangkap bahwa kalau seandainya perguruan tinggi itu tidak melakukan tidak melakukan apa yang dari Permendikbud ini apa ini punishment-nya buat mereka gitu sehingga dengan demikian mereka harus melakukan ini gitu ini tidak akan terjadi kalau mereka juga oh kalau kami melakukan ini ini akan ada apa risiko punishment buat kami gitu nah saya kira ini ini penting sehingga tidak terjadi interpretasi yang menyebabkan bahwa ya apa yang terjadi sekarang ini saya kira semua yang Pak Dirjen tadi sampaikan itu ya saya kira bagus gitu bagus ini kalau dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang dimaksudkan tetapi munculnya masalah ini itu tadi kami coba untuk mengidentifikasi dan ada lihat beberapa hal yang beberapa poin yang berkaitan dengan ya itu juga di pasal 12 ayat kedua itu juga bisa menimbulkan hal di situ saya kira satu poin yang berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Putra dan yang sudah dari lapsing kami dengan BEM mahasiswa seluruh Indonesia itu itu perlu menjadi catatan untuk kita lihat kembali secara bersama jadi terima kasih banyak untuk penjelasannya dan respon dari Pak Menteri Mas Menteri dan Ibu Sekjen Pak Dirjen kemudian KIP Kuliah yang berkaitan dengan KIP Kuliah nah yang berkaitan dengan KIP Kuliah ini terima kasih banyak karena ini banyak sekali respon sangat-sangat positif dari paling tidak yang saya tangkap dari daerah pemilihan kami juga saya kira seluruh masyarakat Indonesia terutama pelajar orang tua memberikan respon ini sangat baik nah kembali pada persoalan soal transparansi kita kan tahu ada KIP Kuliah reguler ada KIP Kuliah aspirasi yang melalui termasuk melalui Komisi 10 bukan hanya Komisi 10 yang kami tahu ada badan lain juga yang menyampaikan ini kalau perlu saya sampaikan saya sampaikan karena yang saya tahu di daerah pemilihan saya ada dari badan tertentu yang tidak ada hubungan dengan pendidikan tapi menyebar juga KIP Kuliah aspirasi ini nah yang penting itu adalah transpirasi terutama mahasiswa itu tahu bahwa dia ada peluang ketika dia masuk dia ada peluang untuk mendapat KIP Kuliah ini karena ini yang tidak semua perguruan tinggi atau kebanyakan perguruan tinggi tidak menyampaikan ini kepada mahasiswa dan kepada orang tua bahkan di beberapa yang terjadi di beberapa Mbak Elbadik mereka menyampaikan itu silakan ke anggota DPR Komisi 10 mereka dapat KIP Kuliah aspirasi sementara kita tahu di perguruan tinggi perguruan tinggi itu ada juga KIP Kuliah aspirasi yang tidak dikemukakan nah satu hal yang perlu ini jangan sampai dan itu indikasi ini cukup kuat KKN nepotisme kolusi nepotisme itu juga terjadi di situ sehingga ini kemudian perlu menjadi apa perhatian kita juga untuk ya merevisi aturan-aturan main yang berkaitan dengan yang sangat-sangat penting untuk mahasiswa ini saya kira dua poin itu pimpinan yang lain-lain berkaitan dengan pembiayaan pendidikan secara umum saya kira akan kita bicarakan di dalam panjang pembiayaan pendidikan terima kasih untuk semua yang memperhatikan ini terima kasih baik baik jadi saya menegaskan kembali bahwa pendalaman kita masih akan berlanjut pada panjang pembiayaan pendidikan kita punya 13 kali pertemuan sebelum akhir jabatan kita sehingga kita bisa kupas hampir semuanya silahkan berikutnya Pak Nuronji terima kasih pimpinan yang saya hormati pimpinan dan anggota Pak Menteri dan seluruh jajaran yang pertama tentu saja saya sampaikan sangat tidak setuju bahwa pendidikan tinggi itu dianggap urusan tersier apalagi yang saya menyampaikan adalah jabat dari kementerian dikti peguran tinggi ini saya rasa kurang sangat kurang mendidik bagi masyarakat seolah-olah kuliah itu tidak penting bagaimana bisa ini disampaikan kepada masyarakat sampai dipublikasikan ini saya rasa perlu dikoreksi dan saya lihat disini yang menyatakan tidak hadir ini kenapa ini kita tahu ada undang-undang dasar kita sudah menegaskan bahwa negara wajib ini tentang pendidikan bahkan memberikan mandatory spending 20% nah sebetulnya ini yang harus kita perjuangkan supaya SDM kita masyarakat kita itu lebih lebih banyak lagi yang bisa dibiayai oleh negara untuk perguruan tingginya APK kita masih 30-35% ini tidak bergerak belum signifikan kenaikannya itu pun masih di top perang swasta yang besar 70% perguruan yang tidak penting ini saya rasa untuk bisa menambah lagi alokasi pendidikan anggaran pendidikan kita dalam postur anggaran fungsi pendidikan saya juga ingin lebih jelas lagi nomenklatur fungsi pendidikan ini apa sih yang lebih jelasnya lagi karena di beberapa kementerian seperti misalkan kemenpora kemenkop itu pasti ada tumpang tinggi ada antara anggaran fungsi pendidikan misalkan tentang pelatihan tentang pelatihan pemuda pelatihan lain-lain itu masukkan dalam fungsi pendidikan nah ini sama-sama punya program yang sama nah ini perlu juga disikapi sehingga anggaran-anggaran itu bisa sebetulnya diperkecil anggaran-anggaran yang ada di kementerian lembaga yang saat ini sekitar 32 triliun nah itu maksud saya ada upaya-upaya itu untuk menarik ke kementerian buddhistech sehingga lebih efektif lagi penggunaan dana fungsi pendidikan begitu juga di kementerian teknis misalkan yang melaksanakan pendidikan kedinasan kita lihat kita tahu bahwa disana lebih fasilitasnya ya lebih lebih apa pasti lebih besar satuan biayanya dibanding dengan perguruan tinggi negeri lainnya nah ini juga harus diberikan standar ya kalau memang tidak bisa ditarik ikatan dinas ikatan dinas ini atau perguruan tinggi teknis ini ke kementerian buddhistech tentu standar-standar biaya itu harus sama jadi tidak disana mewah disini malah kekurangan gitu itu cukup besar masih 32 triliun itu di lembaga kementerian lainnya kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan tentang KIP KIP juga salah satu untuk bisa meningkatkan APK dan bahkan satu-satunya yang yang dikenal masyarakat walaupun tadi disampaikan oleh Bang Bang Andreas ya maklum Bang Andreas sampaikan ketidaktransparan kampus menyampaikan informasi bahwa di kampus itu ada KIP gitu ya saya juga sering menemui masyarakat dia tidak tahu kalau di kampusnya ada yang bisa membantu gitu nah ini juga perlu disampaikan kepada peguruan tinggi untuk mensosialisasikan KIP ini karena memang tujuannya untuk membantu yang tidak mampu rata-rata yang datang ke kita ini ke anggota DPR bukannya anaknya camat atau anaknya pengusaha yang datang pasti anak-anak orang yang tidak mampu kalau anggota kita ini konstituennya pasti orang-orang yang tidak bisa kuliah jadi saya jamin kalau melalui aspirasi Dewan saya rasa tidak ada itu yang pakai mobil Pak Jero saya rasa begitu yang seperti yang diviralkan itu dan saya dengar juga KIP kuliah ini juga harus diverifikasi kepala dinas nah ini juga informasi ini harus di perjelas juga PIP ya oh bukan KIP kuliah ya oke kemudian ada ada kesan atau praktek tentang penerapan UKT ini tadi ada yang mahal sekali ada yang sedang dan itu juga tergantung dari klasifikasi PTN tadi bukan klasifikasi akreditasi tetapi unggulan jadi makin unggul itu makin tinggi apakah dasar penetapan tadi yang Pak Dirjen sampaikan itu ada masuk unsur itu kalau memang realnya hanya untuk kebutuhan yang memang yang diperlukan oleh pendidikan itu bukan hal lain misalkan makin top PTN harus makin mahal ini serasa juga kurang fair dalam penetapan biaya kuliah di di perguruan tinggi negeri karena ini negara kecuali ya di swasta ya mungkin itu ada brand atau apa yang bisa dinilai saya rasa kalau setiap perguruan tinggi yang di negeri mestinya standarnya sama tidak melihat lagi klasifikasi tadi unggulan atau topnya atau brand dari perguruan itu sendiri saya rasa itu saja pimpinan dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Nur Roji jadi kurang lebih yang ingin disampaikan Pak Nur Roji ini jangan sampai pendidikan tinggi itu konteksnya komersialisasi pendidikan kira-kira gitu ya monggo Pak Nur Purnama Sidi ya terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Menteri Besta Jajaran yang saya hormati yang pertama saya ingin minta kompirmasi dan gratifikasi terkait dengan telah terbitnya PP nomor 18 tahun 2022 sebagai pengganti PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan jadi dari yang saya kumpulkan informasi terkait dengan PP 18 2002 2022 terkait dengan pendanaan pendidikan ini Kemendikbud ini menjadi leading sektor menjadi leading sektor dalam hal kewenangan pengaturan anggaran pendidikan walaupun kemudian disebut itu bersama dengan MenQ dan Bapenas jadi sebenarnya PP ini sudah lebih jelas dibanding PP sebelumnya jadi leading sektor untuk mengatur seluruh pengalokasian anggaran pendidikan baik yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan maupun kementerian lembaga yang lainnya ya ini saya mohon klarifikasi dan konfirmasinya kalau memang masih ada problem Pak Menteri Bu Sekjen tolong disampaikan ke kami kenapa karena bagi saya mandatori itu harga mati menurut saya kami ini semua kepingin semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Kemendik Bustek karena ini mandatori gak boleh tidak mahalnya UKT menurut saya dan negara gak bisa membayarkan itu itu juga karena kementerian gak dikasih uang yang banyak karena kewenangan menurut saya harus harus betul-betul kita pastikan gak bisa kita berhenti itu gak bisa apalagi di banggar ini saya tahu persis anggaran KIPM masuk belanja Bansos ini bahaya saya saya dua kali nyampaikan di banggar itu pun gak di respon nah menurut saya ini ada PP PP nomor 18 2022 karena semuanya ini misalnya pelastonan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan ini amanah PP itu satu hal jadi mohon klarifikasinya karena ini kalau ini clear insyaallah problem-problem yang akan clear semuanya yang kedua saya mau mau cerita Mas Menteri mau cerita saja tahun 2019 ketika saya baru dilantik sebagai anggota Komisi 10 saya keliling-keliling di dapil saya di Jember dan Lumajang itu banyak keluhan masyarakat kita itu 4 tahun sekali 5 tahun sekali baru dapat PIP yang melalui jalur reguler itu lewat dinas banyak sekali tapi setelah kami Komisi 10 dengan kementerian pendidikan buat kesepakatan hampir 80% sekarang sudah mendapatkan PIP seluruh anak murid kita yang ada di dapil saya itu hampir 80% itu di SDSM sampai dapat dari seawanya hanya katanya-katanya karena yang menentukan kepala sekolah pertanyaan saya apakah kemudian rekomendasi KPK itu harus telaksanakan secara serta-merta atau bagaimana karena ini hak mereka apakah Mas Menteri tidak tahu bahwa dengan otonomi daerah dinas adalah alat kepanjangan partai politik itu juga harus jadi pertimbangan karena dinas-dinas itu pun juga kepanjangan dari partai politik yang berkuasa di daerah tersebut tolong tolong ini menjadi catatan jangan kami kemudian suruh koordinasi sama dinas buat apa kalau memang itu juga kepanjangan ada kepentingan politik juga nah menurut saya ini harus saya sampaikan karena sampai sekarang pun akun kami juga belum dibuka-buka oleh Kementerian padahal pencairan tahap pertama kedua sudah nah kami sampai sekarang akun pun belum juga dibuka jadi ini menurut saya saya perlu sampaikan nah termasuk pernyataan stafsus presiden itu saya jujur empat orang yang dapat KIP saya dari 4.700 orang itu adalah satu itu ponakan saya bapaknya supir pribadi saya ya itu satu yang kedua ponakan saya juga di B di B Bukandas Negeri Malang ibunya adalah baru diangkat guru honorer P3 itu memang keponakan saya satu lagi adalah anak dari orang yang masak di rumah saya satu lagi adalah orang yang setiap seminggu sekali ngurut saya di rumah saya silahkan di verifikasi jadi memang benar tapi itu saya gak sasar gak tepat apa pentingnya bukan tetap gak tepat sasar tapi dari 4.700 penerima KIP kemarin karena ada statement itu saya tersebut berbadi kebenar klarifikasi ke kompas sudah terbit kompas silahkan kompas langsung dengan beberapa penerima KIP dari saya artinya apa mas menteri artinya kami ini komis 10 alhamdulillah 87% terpilih kembali karena kami dengan benar menyalurkan PIP dan KIP kalau kami gak benar saya yakin hanya 30% yang terpilih lagi menjadi anggota DPR jadi tolong ini menjadi catatan kita semuanya artinya apa yakinlah kalau kami menyampaikan hal seperti ini itu karena kami ingin membantu kementerian agar bisa betul-betul bisa memaksimalkan mandatori anggaran pendidikan dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Nur yang sudah menyuarakan suara rakyat juga dari bawah berikutnya Pak Fahmi silakan terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan komisi 10 Pak Dede Yusuf Pak Fikri Pak Fuhuda teman-teman anggota dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita seharusnya bangga dan bahagia ketika animu masuk ke perguruan tinggi itu semakin lama semakin meningkat ini menunjukkan sudah-sudahan semakin ke depan jumlah lulusan perguruan tinggi kita itu semakin besar karena sekarang 62% itu didominasi oleh lulusan SMP kita tahu lulusan SMP dalam tanda petik itu masih menjadi beban kita kalau kita angkat sedikit jadi 12 tahun lulusan SMA maka lulusan SMA itu kita harapkan bisa menyelesaikan hanya dirinya sendiri tapi ketika mereka lulus perguruan tinggi menjadi sarjana kita berharap mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa memberdayakan mengangkat harkat keluarganya syukur masyarakatnya bahkan bisa bangsa dan negaranya artinya perguruan pendidikan tinggi ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita support karena akan memberikan dampak yang sangat luar biasa akan mengurangi banyak sekali beban-beban kita sebagai negara dan bangsa karena lulusan perguruan tinggi ini pasti akan menjadi orang-orang yang hebat itu yang ingin saya sampaikan sehingga kita bersepakat lah bahwa political will harus kuat baik kita DPR RI maupun pemerintah untuk terus-menerus memberikan pelayanan dan support yang luar biasa bagi pendidikan kita khususnya pendidikan tinggi itu yang pertama sehingga ketika kemudian pemerintah kita semua merumuskan peraturan-peraturannya seperti yang tadi sudah ditayangkan baik itu undang-undang 12 tahun 2012 pendidikan tinggi maupun kemudian PP2 2024 dalam konteks kita membahas kasus biayaan pendidikan khususnya UKT ternyata peraturan-peraturan tersebut sudah memberikan payung hukum yang sangat memadai yang sangat cukup artinya kalau konsisten saja antara peraturan perundang-undangan dengan apa yang dilakukan di bawah dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi pada umumnya mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang membuat kita menjadi pusing dan gaduh seperti ini tapi toh kenyataannya kita melihat khususnya di tahun ini terjadi kegaduhan yang perlu kita dengarkan bersama dan kemarin kita menerima kedatangan adik-adik mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi terutama dalam konteks UKT tahun ini jadi jadi kalau kita lihat atau kita rujuk apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini ada penjakan yang sangat luar biasa sampai 4 atau 5 kali lipat UKT dari 2023 ke 2024 mereka kemarin menyampaikan fakta yang 2023 misalnya UKT level 4 5 6 kalau level 1 2 relatif tidak naik 500 atau 1 juta tapi ketika sudah level 3, 4, 5, 6 itu kenaikannya sangat luar biasa dari 2 juta 200 misalnya menjadi 6 juta dari 3 juta 800 menjadi 9 juta dari 4 juta 400 menjadi 12 juta setengah dari 5 juta menjadi 14 juta dari 5 juta 600 menjadi 17 juta setengah ini yang mereka keluhkan oleh karena itu barangkali bagaimana kita berupaya agar apa yang sudah dituangkan di dalam undang-undang maupun peraturan menteri itu benar-benar dijadikan payung dijadikan referensi kebijakan untuk diterapkan tadi kan sudah dijelaskan luar biasa hanya saja mungkin ada celah khususnya kepada PT.BNH saya kutipkan pasal 8 dari Barmenikbud 2 2024 penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian bagi PTN Badan Hukum dan mendapat persetujuan dari kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Direkturat Jenderal dan seterusnya dan seterusnya nah barangkali inilah celah terutama khususnya di tahun ini bahwa apa yang diarahkan oleh Permenikbud ini hanya sebatas konsultasi mungkin ditafsirkan atau dimanfaatkan oleh PTN BHA ya konsultasi ini kan tidak 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 ujib gitu arti ketika mereka menerapkan UKT baru di tahun 2024 ya mereka terapkan seperti yang terjadi di beberapa universitas atau perguruan tinggi nah ini yang barangkali perlu kita berikan semacam perhatian terutama dari kalangan masyarakat kalau kita belah tiga masyarakat itu kan ada yang memang benar-benar tidak mampu ada yang sangat mampu ya dan kemudian ada yang di tengah-tengah nah mungkin yang banyak keberatan adalah mereka yang di tengah-tengah ini mereka tidak disebutkan sebagai orang tua berkemampuan tinggi tapi juga mereka bukan rendah-rendah amat nah sehingga maksud saya perlu harus lebih bijak lagi bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengawal tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri agar UKT yang diterapkan di tahun 2024 ini yang dikeluhkan oleh banyak pihak itu benar-benar dilakukan pengontrolan pengawalan agar kemudian bisa lebih bijak lagi intinya adalah kita inginkan sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dan kita semua memahami bahwa perguruan tinggi yang bermutu itu pasti memerlukan biaya yang mahal tinggal siapa yang kemudian membiayai pendidikan tersebut ini yang menjadi persoalan kita nah dalam hal inilah kemudian kita berbicara mengenai apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya alokasi anggaran 20% pendidikan nasional ini sudah sangat luar biasa memadai 600 berapa tadi 665 triliun ketika alokasi sekian triliun diberikan kepada kementerian dan lembaga lain saya menganggapnya ini seperti ada satu satu piring kueh yang enak lalu seperti diperbutkan oleh berbagai kementerian lembaga ramai-ramai kemudian mencoba mengajukan program yang terkait dengan fungsi pendidikan semua kementerian lembaga pasti punya program-program yang didefinisikan sebagai fungsi pendidikan apapun itu padahal kita mengerti bahwa alokasi 20% pendidikan itu benar-benar untuk mengangkat mutu pendidikan nasional kita kalau untuk kementerian agama relevan karena mereka menyelenggarakan sekolah juga tapi kalau kementerian-kementerian lain sehingga saya sangat mendukung tadi abang disampaikan alerkan saya kita berharap ke depan 20% ini benar-benar dikawal dan kita sepakat mudah-mudahan kemerikutan jadi leading sector sesuai dengan PP yang sudah diterbitkan tetapi belum digunakan termasuk juga transfer ke daerah transfer ke daerah ini proporsi yang sangat besar sangat besar 50 berapa tadi 55% saya ambil contoh pastilah kontrolnya pengawalannya akan lebih sulit lagi karena tersebar luar biasa tetapi pada kenyataannya saya keliling di Dapil sudah 4 tahun terakhir kemarin saya baru keliling saya melihat meninjau sekolah dasar yang paling dekat dengan Jakarta yaitu di kecamatan Cibinong gak jauh dari Jakarta beberapa sekolah negeri SD bukan beberapa bisa 3, 4, 5 SD saya lihat sangat tidak layak dalam hal pemenuhan sarana dan perasaran sangat kumuh bangunan sudah rapuh disitu ada 500-600 anak-anak SD 6 tahun mereka berada di sana padahal katanya mereka punya kucuran dana dari transfer inilah barangkali menurut saya mudah-mudahan dipanjang pembiayaan pendidikan ke depan bisa lebih kita dalami lagi mudah-mudahan 20% pendidikan itu benar-benar bisa efektif untuk memajukan pendidikan nasional kita demikian makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mengingatkan jam setengah satu tadi kita sudah sepakat Mas Menteri meninggalkan ruangan mohon Pak Putra dan terakhir Pak Prof Jainuddin agar mempercepat pertanyaan terima kasih oke pimpinan kita langsung terima kasih pertama terkait dengan urusan UKT dan IP yang tadi sudah kita bahas dan kita jelaskan bahkan kita sudah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa tentunya di forum yang terhormat ini kita sama-sama memberikan penghargaan kepada adik-adik mahasiswa yang bahkan sempat dilaporkan ke polisi gitu ya tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membela adik-adik kelasnya supaya mereka diperlakukan secara adil dan aspirasinya itu diserap oleh pihak rektorat yang saya sangat sayangkan adalah karena waktunya singkat kita terdepoin aja langsung adalah bagaimana mungkin Permen nomor 2 tahun 2024 yang diundangkan tanggal 19 Januari 2024 itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di tingkat rektorat ini kan kalau rektorat ini kan rata-rata S3 semua ya gitu ya bagaimana mungkin itu terjadi sehingga banyak sekali PTN-PTN yang tidak paham apakah memang tidak ada sosialisasinya kepada mereka apakah tidak ada diskusinya dengan pihak rektoratnya sehingga menimbulkan kekisruhan seperti yang terjadi sekarang ini ya ini ini yang menurut saya harus dievaluasi segera kalau memang nanti dalam konteks mas menteri dan jajaran akan memberikan jawaban terkait dengan keputusan desakan dari Kemensos sorry desakan dari Komisi 10 agar Permen ini dicabut dan direvisi tapi tentunya saya juga ingin tahu kok bisa sampai rektorat ini tidak bisa mengimplementasikannya sehingga menimbulkan kekisruhan dimana yang salah ya dimana yang salah nah tentunya kita ingin agar pihak rektorat juga terutama rektor dan jajarannya di dalam terutama yang PTNBH ya mereka punya kemampuan karena mereka sudah berbadan hukum gitu ya mereka tidak membebankan seluruh pemasukan dari universitasnya itu hanya dari UKT BKT ataupun IP ini kita bicara tentang seorang rektor menjadi CEO dari universitas dan mereka kalau di bahasanya di swasta itu ada istilah new revenue stream harus ada new revenue stream yang menjadi KPI mereka ketika mereka sudah mengemban berbadan hukum kalau cara-caranya masih jadul menurut saya pihak rektoratnya juga harus dievaluasi nah untuk itu terkait dengan kita bicara tentang IP saya harus menggariskan kepada Pak Dirjen yang baru ini juga kemarin sudah banyak merangkum terkait dengan hal itu ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh ini contoh kasus ya calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7 dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada UKT hanya sampai golongan 6 tapi setelah adanya permen dikbut UKT dibuka dengan golongan 12 artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru inilah kualitasnya maksud saya kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen yang korbannya adalah D&D mahasiswa bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi meskipun kemudian dicabut inilah yang harus kita sadari sama-sama kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai mabah karena kasus ini jadi somewhere out there ada 50 mahasiswa yang tadi mimpi untuk kuliah karena tidak paham ini saya gak tahu nih mereka S berapa ini bahasanya pakai bahasa apa gitu saya baca permennya saya aja paham gitu loh ya ini kejadian seperti ini ini baru satu loh universitas tadi sudah banyak dibaca artinya apa yang mau saya sampaikan ini nasib orang ini nasib keluarga saya belajar banyak menjadi politisi di Dapil selama 5 tahun ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan 3 saya lebih sering ketemu yang nomor 3 yang tidak mampu itu ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya mas menteri mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga saya setiap kali saya menginterview anak-anak IPK itu mau nangis saya ya itu betul-betul bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga orang tua mereka jadi kita bisa bayangkan anak-anak ini ya ini anak-anak ini mungkin gak ada disini ya gak dengan kita-kita kalau kita-kita kan semuanya gak bukan KIPK mungkin ya tapi maksudnya mereka betul-betul menaruh harapan yang sangat besar ya dari pihak kampus dan dari pihak dan dari kita untuk itu juga saya minta ya kepada kementerian dan jajarannya agar iuran pengembangan institusi ini PTN menurut saya perlu diawasi Saudara Dirjen juga harus bisa menyediakan ruang banding UKT bagi calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk membayar UKT di PTN tersebut setiap pengajuan banding atau sanggahan terhadap UKT ini harus ditindaklanjuti secara transparan dalam waktu satu minggu agar hasil banding bisa segera diketahui ini masukan dari bawah ini bukan pintar-pinternya saya kalau kita menyerap aspirasi sebelum acara ini saya banyak menyerap aspirasi ini masukan dari bawah terhadap hasil banding UKT ini PTN harus memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap UKT dan potongan UKT dengan prosentasi tertentu agar orang tua mahasiswa baru bisa tetap melakukan pembayaran dengan lancar ini aspirasi dari bawah terkait dengan UKT dan IP pimpinan saya minta waktu sedikit lagi terkait dengan KIPK saya tentunya mengapresiasi kerjasama mas menteri dan jajaran dengan kami selama lima tahun terakhir terkait dengan penerapan aspirasi KIPK dan memperjuangkan beasiswa agar anak-anak bisa berkuliah secara gratis dan mendapat uang kehidupan setiap semesternya dan ini berjalan sangat baik sangat lancar bahkan di masa pandemi COVID-19 itu luar biasa kerja-kerja kita itu sangat dirasakan kalau saya menyebutnya di Jakarta di pusat epicentrum pendidikan itu sangat dirasakan kerja dari kementerian dan kerja dari komisi namun demikian saya ingin menambahkan terkait dengan kesalahpahaman yang disampaikan oleh apa namanya oknum dari staff pimpinan mas menteri waktu itu saya sebenarnya mengharapkan dari pihak kementerian menjelaskan kepada yang bersangkutan gitu ya menjelaskan kepada yang bersangkutan dan menjelaskan dasar hukumnya apa ada aspirasi itu ada undang-undangnya ya di dalam anggota DPR menjalankan aspirasinya menyerap aspirasi menyalurkan aspirasi itu semua ada dasar hukumnya bukan suka-sukanya dan lain sebagainya mohon yang begini-begini menurut saya harus cepat di handle karena pemerintah ini kan satu tarikan nafas ya kita aja yang ada di sini punya sembilan ketua umum kompak-kompak semuanya apalagi cuma punya satu pimpinan presiden gitu kan ya harusnya cepat di handle sehingga tidak menimbulkan kaotik informasi bahwa yang dapat KIPK mereka yang anak pejabat lah yang dapat KIPK ini segala macam dan lain sebagainya tapi kenyataan itu terkait dengan hedonisme dari oknum-oknum penerima KIPK yang menggunakan barang-barang fancy menurut saya ini harus ada pengawasan ketat dari pihak kementerian harus ada monitoring dan evaluasi yang kita tahu kan di setiap universitas itu kan ada operator dari biasiswa KIPK yang harus mengawasi anak-anak KIPK ini FYI mas menteri kalau di dapil saya ini saya kontrol nilai mereka jadi sejak tahun pertama sampai sekarang saya betul-betul man-to-man marking agar mereka rata-rata KIPK-nya tiga setengah gitu ya kalau KIPK-nya di bawah itu saya gak bisa kontrol dia pakai baju apa tapi saya kontrol KIPK-nya saya biasanya langsung telepon dekannya atau dosennya nanya kenapa anaknya kok jeblok jangan-jangan diaktif dalam eskul dan lain sebagainya terus lupa belajar dan lain sebagainya ini kita melakukan pengawasan juga di dapil kita masing-masing dan yang terakhir ini aspirasi juga dari bawah terkait dengan uang kehidupan pencairan dana KIPK ini perlu ada ketepatan waktu pencairannya karena ini kan karena kerap kali ini terlambat awal semester itu kan Agustus dan Februari tapi pencairannya seringkali di bulan Maret dan September sehingga menimbulkan keterlambatan pengiriman berkas-berkas persyaratan dari pihak kampus ke kementerian nah ini saya titip kepada Saudara Dirjen dan juga tentunya mas menteri aspirasi yang disampaikan dari masyarakat yang ada di dapil kami sekali lagi terima kasih pimpinan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka terima kasih Pak Putra memang terkait KIPK kuliah ini kita sering ditanyakan apa benar ya apalagi yang bicara stafsus presiden padahal yang menyalurkan itu paling banyak yang reguler yang dari LLDK mestinya itu dipertanyakan juga ya baik Pak Jainuddin mohon agak percepat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan Komisi 10 rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajaran saya 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 memang masih ingin meminta apa yang disampaikan oleh Komisi 10 melalui LAPSING ketika menerima Masih BEM itu untuk meninjau Permendikbud nomor 2 tahun 2024 saya kira rekomendasi Komisi 10 itu perlu dilakukan jadi kami ingin Kemendikbud meninjau kembali sekali lagi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu sebagai pangkal munculnya kegaduan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan khususnya mengenai IP dan UKT memang kalau membaca mengikuti laporan Pak Dirjen tadi ini kalau memang benar-benar dilaksanakan saya kira baik-baik saja seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan kita mendengarkan laporan dari Mas Menteri dan jajaran Pak Dirjen sepertinya baik-baik saja bahwa Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu menggariskan agar PTN itu menentukan UKT maupun IP itu dengan berpegang teguh pada asas keadilan dan inklusivitas kemudian menetapkan kelompok-kelompok UKT untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi saya kira ini memang bagus ini menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya dan jika pimpinan PTN menetapkan UKT baru maka berlaku bagi mahasiswa baru tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini baik sekali spiritnya itu bagus tapi mengapa di lapangan tidak terjadi seperti itu misalnya kemudian ternyata kenaikan UKT itu bukan dijelaskan diumumkan ketika sebelum penerimaan mahasiswa kenaikan UKT di beberapa kampus diumumkan setelah diterima kemudian memang golongan satu atau apa namanya kelompok satu dan dua UKT itu sangat kecil dan diwajibkan 20% tetapi di IP di IP akhirnya itu ada kenaikan kelompok satu dari yang semula misalnya di UNS itu 8-10 juta yang sekarang ditetapkan menjadi 10 juta kemudian yang kelompok dua itu 12-14 juta yang baru ditetapkan menjadi 15-20 juta ini menjadi lebih tinggi nah oleh karena itu disinilah menurut saya perlu ada peninjauan permendiput listek yang sudah dibuat sehingga kenapa kemudian interpretasi di lapangan oleh pimpinan-pimpinan PTN itu kemudian justru menimbulkan kegaduan itu yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan mandatori undang-undang biaya pendidikan anggaran pendidikan 20 persen ini memang menurut kami harus ada satu solusi satu solusi bahwa anggaran yang dialokasikan kepada pendidikan tinggi di kementerian dan lembaga anggarannya cukup besar mencapai 5 persen 32 triliun lebih anggaran sebesar itu tidak ada koordinasi terpusat mengenai anggaran pendidikan pada kementerian dan lembaga maupun dalam pengawasan dari DPR RI jadi anggaran 5 persen 32 triliun tidak ada koordinasi yang terpusat kemudian ada PP nomor 57 tahun 2022 tentang perguruan tinggi kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian PTKL harus teknis spesifik dan tidak tumpang tindih dan seterusnya ini yang kedua standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya KMN Dibut Ristek tetapi KMN Dibut Ristek tidak punya kemampuan untuk melakukan koordinasi sehingga kemudian kita tidak tahu 32 triliun itu itu memang sudah wajar apa belum tetapi kita tidak punya mekanisme saya kira ini perlu ada satu mekanisme untuk menemukan peluang kita melakukan evaluasi terhadap standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lembaga dalam penyelenggaran peruruan tinggi ini saya kira ini perlu ada apa namanya ya kita usurkanlah komisi untuk saya kira ini perlu pansus ini ya kalau melibatkan beberapa lembaga lain untuk supaya kita kemudian bisa ikut mengevaluasi distribusi dana yang 20% mandatori undang-undang biaya tentang biaya pendidikan di negara kita ini saya kira itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya langsung meja pimpinan saja ya pimpinan sedikit baik ini karena yang minta adalah pimpinan koalisi masa depan kita saya gak bisa nolak silahkan pak calon menteri pendidikan aduh ampun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan dan anggota komisi 10 pak menteri dan seluruh jajarannya setidak panjang-panjang pimpinan saya hanya akan sedikit memberikan narasi saja bahwa kami cukup prihatin dengan yang terjadi di luar terkait dengan UKHT apalagi setelah adanya penjelasan dari Prof Cici yang menyampaikan bahwa kuliah itu merupakan pendidikan yang tersier saya melihat dari data yang ada bahwa sebetulnya program dari kementerian ini sangat bagus meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh sampai pendidikan tinggi program-program ada PIP dari SD SMP SMA bahkan tadi Bu Sekjen menyampaikan sekarang anggaran UKHT itu 13,9 triliun KIP sorry KIP 13,9 naik terus dari 2020 sampai dengan sekarang tetapi kemudian masih dianggap sebagai tersier ini menurut saya kontraproduktif dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama jadi kalau kita lihat bahwa lulusan SMA kita sudah cukup tinggi kalau kemudian kita sambung dengan KIPK ini akan menjadi sangat bagus kita termasuk negara di ASEAN nomor 5 kalau tidak salah yang punya prosentase pendidikan tinggi ini itu masih nomor 5 di ASEAN artinya apa bahwa ini sudah tidak mungkin lagi kita kemudian menganggap bahwa pendidikan tinggi ini adalah sebuah pilihan itu satu kedua kami berharap bahwa terkait dengan tadi disampaikan teman-teman banyak tetapi saya ingin menyampaikan berarti betul bahwa surat permendikput nomor 2 itu karena mendapat persetujuan dari kementerian baru kemudian PTNBH ini berani melaksanakan ini saya sampaikan bahwa berarti terkait dengan kenaikan ini adalah sepengetahuan dan disetujui oleh kementerian ini yang ingin saya sampaikan yang ketiga Pak Menteri kita ingin bahwa Pak Permendikput ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk kemudian direvisi supaya tidak berimbas kepada pada saat penerimaan mahasiswa baru kita saat ini sedang membahas panja pembiayaan pendidikan dan kita nanti mungkin izin pembiayaan kita harus menyampaikan rekomendasi terkait dengan itu panja ini dibentuk atas masukan kita semua teman-teman semua dari dapil yang berbeda-beda terkait dengan puncaknya adalah terkait dengan UKT ini dan kita berharap ini menjadi pertimbangan yang terakhir saya termasuk adalah program salah satu mantan saya dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan biayanya sangat murah hanya Rp750.000 satu semester tapi orang tua saya tidak mampu maka kapus memberikan kebijakan untuk mencicil dimana kalau tidak kita kosong-kosong saja maka saya tidak bisa ikut ujian atau kemudian saya harus buat surat miskin dan itu saya laksanakan pada saat saya wisuda saya masih hutang Rp2.500.000 Pak Menteri di saat itu teman-teman mendapatkan yang lain-lain saya mendapatkan surat tagian hutang kira-kira begitu kalau belum bayar maka saya dari situ satu tahun setengah itu baru bisa nebus ijazah saya artinya apa bahwa pendidikan tinggi semakin tinggi kita punya pendidikan maka yang tadi Pak Putra sampaikan bisa mengangkat harkat dan martabat kita keluarga keluarga besar termasuk kita semualah masyarakat jadi mohon izin Pak Menteri kita berharap bahwa ini betul-betul kita pikirkan bersamalah jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini hanya didengar saja dan kami minta pimpinan saya minta dalam lapsing nanti disebutkan kurun waktu kapan kita bisa menerima revisi permendikbud itu atau dicabut atau bagaimana yang penting harus ada laporan yang sangat diberikan diberikan tingkat waktu kira-kira itu pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih waktunya habis tapi mas menterinya lagi ke toilet saya perpanjang 15 menit ya 7 silahkan Pak Fikri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kang Dede Pak Ketua yang saya hormati Mas Menteri yang lagi ke toilet dan peserta jajaran semuanya sambil menunggu Mas Menteri saya menyampaikan review aja mungkin buat Pak Dirjen Dikti Prof Haris jadi kemarin tanggal berapa hari selesai kita menerima BEMSI itu reviewnya sesungguhnya yang UKT rendah itu tidak protes yang paling banyak protes memang kelas menengah tapi memang ada yang tidak protes tapi karena tidak masuk dalam kategori Pak Dirjen tadi jadi ada rendah menengah dan tinggi ada yang ultra tinggi jadi kan yang tinggi kan sampai UKT 8 9 nah ini yang 10 sampai 12 ini mereka terkejut jadi ini yang kenapa ada tambahan kelas ini kemudian selanjutnya ini review aja sebab ada lapsingnya nanti mungkin bisa dilihat lapsingnya terhadap IP memang meskipun ini yang banyak mungkin jalur UM itu 20 sampai 30 juta itu sekarang sudah enggak sayup-sayup nyampe sekarang sudah naiknya sampai ratusan juta 125 sampai 150 juta prodi tertentu bahkan lebih dari 150 juta nah itu informasi benar atau tidak kan itu laporan disampaikan ke Komisi 10 nah ini memberikan kesimpulan bahwa orang miskin tidak boleh kuliah di prodi tertentu khususnya yang mahal sekali IP ini uang pangkal ya mungkin ya dulu kemudian terhadap isu PTNBH ini kalau memang berdampak yang datang tidak semuanya dari PTNBH ada hanya satu yang dari PTNBH dan satu swasta yang lain yang bukan berbadan hukum ini kalau PTNBH berdampak ke orang tua atau mahasiswa ini saran mereka tidak sebaiknya atau tidak usah didorong Perguruan Tinggi Negeri ini menjadi PTNBH karena nanti berdampak ke orang tua atau mahasiswa kemudian yang terakhir memang yang terus-menerus disebut itu pernyataan Pak Sesdijen Ibu Sesdijen yang apa kebutuhan tersier pendidikan tinggi ini menjadi kebutuhan tersier karena memang barangkali ini pakai kacamata perguruan tinggi urusan saja mungkin tetapi kalau saya menurunkan amanat undang-undang dasar dan seterusnya itulah yang wajar versi mahasiswa juga begitu saya juga dapat WA dari beberapa guru besar saya mempertanyakan yang selanjutnya saya menyampaikan satu yang menyampaikan aspirasi ke Komisi 10 kemarin itu itu tadi Mas Putra menyampaikan ada yang sudah dilaporkan ke polisi meskipun dijabut ya Mas Putra tapi ini ada yang sudah diancam bidang kemasuhan perguruan tinggi negeri akan dijabut KIP kuliahnya ini menurut lewat forum ini tolong untuk menjaga ini kan dampak dari apa namanya MBKM juga jadi menurut kami mereka sudah sangat bagus ini kalau sudah kan sudah baru ini ada tren untuk datangnya ke sini enggak hanya ekstra parlement di luar ini lebih tertip lebih ini lebih bagus dan kami lebih senang kalau mereka bergaya begitu sebetulnya dan harus bawa powerpoint harus bawa bahan dan sebagainya menurut saya lebih bisa dievaluasi bahkan kami juga meminta kepada pihak perguruan tinggi juga silahkan datang ke sini sehingga bisa nanti kita bisa cross check kan begitu nah kan yang salah tidak mesti mahasiswa tidak mesti perguruan tinggi kalau kita runutkan sesungguhnya ada tadi disampaikan bahwa APBN kita yang memang belum pro kepada pendidikan secara real gitu sehingga kalau hanya 15% dari 665 kan saya kira sangat tidak proporsional kalau kemudian ini dibiarkan ya akan terus seperti ini nah oleh karenanya yang kedua jadi ini kami minta perlindungan untuk mungkin di ini mungkin daftar hadinya ada di sini takut nanti nanti malah takut pada kesini kalau mereka sudah takut kesini nanti bakal malah demo rusak-rusak saya kira ini sudah trend bagus mereka berani kesini kalau berani ke DPR berarti berani membawa ada tulisannya ada kajiannya hasil diskusi mereka ini lepas benar atau tidak tetapi anak-anak seperti ini menurut saya perlu dilindungi jadi minta tolong supaya enggak usahlah diancam-ancam dicabut KIP kuliahnya dan sebagainya kemudian di rapor 16 Mei juga kemarin Senin lalu Bu Menteri menyampaikan 20% APBN 2025 yang akan datang nanti akan naik jadi 708,2 kalau enggak salah saya ingat ini apa gunanya anggaran pendidikan ini naik kalau alokasi ke Kemendikbud mesti bahkan mungkin akan turun pagunya kalau memang akan turun nanti akan ini seperti ini rame seperti ini akan terus saya kira saya kira karena ujungnya kan seperti itu kita akan hadir negara ini akan hadir apa enggak ini kami berharap kepada panja tapi panja ini kan lama kemudian kami khawatir di beberapa panja sebelumnya itu kementerian tidak mau datang karena bukan mitra Komisi 10 nah ini menurut saya perlu disampaikan juga kepada Presiden untuk mengungkap semua saya kira perlu dibuka semua mampukah kita membebaskan biaya pendidikan dasar semuanya sehingga tidak perlu PIP mungkin kalau kalau semuanya dibebaskan pendidikan dasar pendidikan dasar itu 9 sampai 12 harus difikskan sampai berapa sesungguhnya nah kemudian yang selanjutnya UKT naik IP naik PTNBH kita membebani ini kalau memang memang apa namanya arahnya kepada apa namanya swasta seperti kemandirian lah gitu kemandirian itu diterjemahkan soalnya komersialisasi dan swastanisasi nah ini yang kalau seperti ini nampaknya perlu ada diskusi serius ini di akhir masa jabatan mungkin Pak Sementeri saya kira supaya nanti ada legasi untuk saya gak tahu siapa pejabatnya nanti tapi harus harus ini ini harus jelas nih kita ini menganggap pendidikan ini public goods atau private goods jadi ini kalau public goods ya berarti APBN harus datang harus hadir berarti harus banyak gak bisa pendidikan murah itu nampaknya tidak ada di negara lain kayaknya negara lain juga alokasinya besar-besar semuanya jadi Monggo karena kalau nanti cenderung ke itu komersialisasi dan swastanya ya sudah jangan dibawa ke Mendikbudristek ya dibawa ke BUMN saja jadi mungkin PT penyedia jasa pendidikan Indonesia umpamanya begitu nanti itu BUMN gitu jadi jangan disini itu nanti diskusinya beda nampaknya ya sudah begitu nanti akan tadi revenue atau profit apa segala macam diskusi itu relevan tapi kalau disini diskusi revenue diskusi profit segala macam saya kira gak relevan karena ini kementerian pendidikan kebudayaan bukan kementerian mencari laba kemudian yang terakhir ide membuat peta jalan pendidikan yang dari Kemendikbudristek kami mohon untuk tidak berhenti kalau bisa sih disempurnakan syukur itu syukur itu jadi apa namanya bahan untuk periode yang akan datang karena kami butuh sesungguhnya peta jalan blueprint atau green design atau apalah namanya rencana induk dan seterusnya tentang pendidikan ini kita mau orientasi ke akademik atau ke profesi atau ke vokasi dan sebagainya atau pakai prosentase vokasi berapa persen akademik berapa persen profesi profesi berapa persen itu mungkin saya kira rekomendasi dari kementerian sekarang sangat dibutuhkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir dari ketua silakan terima kasih Kang Didik Bapak Ibu sekalian Pak Menteri bisa seluruh pejabat yang saya hormati saya banggakan ada lima hal objektif yang ingin saya sampaikan yang pertama respon perkembangan forum kita masih merasakan betul gap yang cukup menganga apa yang menjadi polisi regulasi yang sudah dikeluarkan oleh BAKM Dengan pelaksanaan di lapangan yang dikeluarkan keputusannya oleh para rektor kita saya sendiri menyimpulkan bahwa ketika keputusan kenaikan ini sudah diambil oleh rektorat berarti mungkin sudah dapat persetujuan dari pihak Kementerian Ristek kalau memang sudah dapat persetujuan kita pegang teguh komitmen Pak Menteri untuk melakukan peninjauan ulang ketika diapati berbagai persoalan kenaikan yang sangat luar biasa ini untuk dikoreksi dikoreksi dan dilakukan perbaikan ke depan itu yang pertama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini objektif saya yang kedua kita kita bersepakat kita bersepakat bahwa tuntutan masa depan kita semakin berat komitmen Pak Menteri tadi menyakut soal untuk sama-sama kita menaikkan kuota KIP pada tahun-tahun yang akan datang akan menjadi catatan penting dalam forum ini walaupun tidak akan menyelesaikan dari berbagai keseluruhan persoalan yang sedang kita hadapi bersama tapi poin ini menjadi komitmen kita bersama bahwa kenaikan kuota KIP di masa-masa yang akan datang terutama pada asumsi RAPBN tahun 2025 harus kita berjuangkan bersama-sama ini sebagai bagian untuk mengurai berbagai persoalan menyangkut soal isu kenaikan UKT ini ke depan objektif saya yang ketiga adalah menyangkut soal kita semakin relevan untuk menempatkan pandangan kita mandatory spending 20% anggaran pendidikan kita betul-betul Kemendikbud sebagai tuan rumah harus menjadi tuan atas penyelenggaraan dana pendidikan 20% dari APBN kita paparan sampaikan oleh Bu Sekjen itu menempatkan Kemendikbud tidak sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan pendidikan kita yang menjadi tuan rumahnya adalah kementerian keuangan yang kalau kita urus-urus kira-kira prosentasinya hampir 19% diurus oleh Kementerian Keuangan Kemendikbud hanya 15% dengan angka 98 triliun itu ini tidak baik bagi masa depan pendidikan kita dan kita ingin melalui mandat PP nomor 18 Mas Menteri tahun 2022 kita dorong seluruh penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh lembaga kementerian yang lain sepenuhnya ada dalam blueprint dan roadmap yang ditetapkan oleh Bia Kemendikbud kita ingin ego sektoral yang masih mewarnai penggunaan anggaran pendidikan kita sudah waktunya dihentikan karena ini untuk masa depan pendidikan kita objektif saya yang kelima saya meminta dan semua kita meminta kepada semua forum rektor pada rektor kita untuk memastikan semua keluhan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan orang tua mahasiswa untuk direspon dan dicarikan solusi dalam rangka untuk memastikan mereka bisa kuliah menempuh jenjang kuliah ini yang terakhir objektif saya yang kelima saya minta kepada mahasiswa orang-orang tua jangan takut untuk datang langsung ke kampus masing-masing mengklarifikasi status posisi kemampuan ekonominya kalau sudah dikategorikan di atas satu dan dua padahal sesungguhnya mereka pada posisi satu dan dua dalam kategori UKT ini minta klarifikasi dan saya minta semua kampus bisa memfasilitasi melalui supervisi dari pihak Kemendikbud jadi sekali lagi pada forum yang baik ini saya menghimbau dan kita semua menghimbau kepada semua orang tua siswa dan mahasiswa yang sudah masuk dan sudah diterima oleh kampusnya masing-masing untuk tidak segan-segan datang mengklarifikasi karena saya meyakini ada persoalan kategorisasi yang tidak pas yang ditetapkan oleh pihak kampus dengan status ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa disitulah pangkal persoalannya yang terakhir melalui forum yang baik ini sekali lagi karena kenaikan UKT ini terjadi di semua kampus itu artinya semua kampus memaknai Permen Nomor 2 tahun 2024 memberi peluang untuk mereka menaikkan karena itu kita minta dalam forum yang baik ini Pak Menteri untuk mempertimbangkan adanya revisi terkait dengan Permen Nomor 2 tahun 2024 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Ketua ya saya pikir anggota semua sudah menyampaikan nanti bang saya karena semua sudah menyampaikan dan waktu sangat mepet saya hanya menawarkan kepada Mas Menteri mungkin dalam konteks ini apapun yang dilakukan Kemendikbud rasanya dalam skala normatif sudah baik namun dalam implementasi kebijakan itu asumsi dari setiap kampus berbeda oleh karenanya saya menawarkan ada solusi beberapa solusi solusi jangka pendek dan jangka panjang solusi jangka pendeknya adalah segera mencabut dan merevisi Permen Dikbud kosop 2 2024 terutama tentang batasan atas biaya UKT dan IP sebelum penerimaan siswa baru yang kedua adalah memberikan solusi orang tua untuk pembiayaan kuliah anak dengan berbagai metode misalnya mencicil ataupun juga yang lainnya dan solusi jangka panjangnya adalah menambahkan KIP kuliah skema 2 untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nanti akan terkena pemberatan daripada pembiayaan tentu ini nanti masuk di dalam pembahasan kita panjang pembiayaan pendidikan itu dari kami mudah-mudahan bisa direspon Pak Sementeri atau Bang Andres cukup ada tambahan 2 menit mau rapat kabinet beliau 2 menit baik Pak Pimpinan ini mohon konfirmasi saja karena informasi itu ada masukan yang beredar dari di luar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempertimbangkan ada skema untuk student loan pinjaman untuk mahasiswa yang indikasi indikasi awalnya ini kan sudah pernah kita dengar apa yang terjadi di ITB kemarin oleh karena itu mohon penjelasan berkaitan dengan hal ini tapi kami juga mohon untuk sangat hati-hati berkaitan dengan student loan ini karena ya kita tahu dengan pinjaman-pinjaman yang komersial yang sekarang ada dan tawaran-tawaran seperti itu untuk kemudian mahasiswa kita tidak terjebak di dalam pinjaman-pinjaman yang menjerat masa depan mereka saya kira ini mohon konfirmasi hal informasi ini terima kasih baik terima kasih saya persilakan Pak Sementeri untuk memberikan tanggapan terima kasih terima kasih anggota Komisi 10 sudah memberi mayoritas masukan tetapi juga beberapa pertanyaan mengenai isu ini untuk mungkin detailnya saya akan persilakan dulu Pak Haris untuk menjawab beberapa pertanyaan yang spesifik berhubungan dengan kebijakan dikti silakan Pak Haris terima kasih Injin Mas Menteri jadi mungkin kami coba cadat dari teman-teman di Komisi 10 tadi disampaikan oleh Pak Putra yang pertama itu terkait sama keluhan terkait dengan kenapa terjadi serentak dan kemudian juga usulan untuk pencabutan tentu kami akan memperhatikan semua masukan ini dan tentu yang tahapan penting ini juga disahkan bagaimana kita memastikan agar tadi yang menjadi cadatan dari teman-teman semua kami akan memastikan bahwa pelaksanaan di perguruan tinggi benar-benar harus dijalankan sesuai dengan permedik putih ada dan terus terang kami juga intensif dan terakhir kemarin juga kami koordinasi dengan Majelis Rektor dan bahkan terakhir Majelis Rektor sudah mengeluarkan statementnya bahwa mereka setuju untuk tidak menaikkan dan mudah-mudahan ini kami juga akan melakukan komunikasi lebih lanjut bagaimana pelaksanaan ini dan tadi mungkin terkait dengan catatan yang mahasiswa 50 mahasiswa yang gagal mendapatkan ini kami sudah koordinasi langsung dengan Rektor Universitas Rio ini sudah ada progres bahwa sekitar dari 46 yang dimengajukan karena mereka harus melakukan pengajuan juga peninjuan kembali ini sudah 38 dikabulkan jadi saya pikir ini ruang ini terbuka untuk mahasiswa seperti tadi disarankan oleh Pak Uda ya bahwa orang tua untuk tidak takut untuk bisa mengajukan dan peninjuan kembali atas menempatan UKT yang ada tentu ini kami akan komunikasikan dengan beberapa tentu melalui majelis sektor dan juga semua PTN dan PTN-BH ini dan memang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan ini tentu akan menjadi catatan kita semua bahwa kami juga setuju yang tadi disampaikan oleh Pak Nurroji memang kita ada upaya untuk terus meningkatkan APK juga dan bagaimana strategi membuka ases yang tentu bisa melalui berbagai program yang seperti kita gunakan dalam transformasi digital dan sebagainya dan juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan overlap dengan kementerian lain mungkin dari Bu Syekjen nanti bisa menjelaskan dan memang dalam penetapan UKT ada losul bahwa ini harus memenuhi standar kualitas maka tadi ada poin-poinnya sendiri dalam penetapannya namun saya pikir ini kan tentu memberikan ruang pada mereka yang golongan ekonomi tidak mampu pada kelas 1-2 jadi memang ada scaling-nya atau pembobotannya ada di faktor keunggulan tadi tentu kita akan memberikan ruang-ruang afirmasi agar mereka yang dari golongan ekonomi kurang ini bisa tetap mengakses pendidikan yang unggul tadi kemudian juga dari Pak Purnomo Sidi tadi kami juga mencatat ini lebih pada bagaimana kementerian untuk bisa terus memperjuangkan dengan tugas bagi mandateri ini mudah-mudahan ini menjadi catatan bersama dengan komisi 10 untuk bisa memperjuangkan hal ini dan tadi juga disampaikan oleh Pak Fahmi ini memang animo masyarakat menunjukkan peningkatan yang luar biasa dan tentu kita harus menyambut ya karena memang pendidikan tinggi ini kan merupakan indikasi untuk kita melihat bagaimana indeks competitiveness global jadi ini kita terus harus memperjuangkan ke arah sana kemudian berbagai pasal yang saya pikir tadi perlu penjelasan kami yakin bahwa ruang konsultasi ini yang harus kita buka lebar karena tadi pasal 8 sudah dijelaskan dan tentu dari golongan yang tadi ada terdampak ini mungkin disampaikan golongan menengah terus terserang kami juga melihat tadi dari sisi peningkatan UKT dari data yang kami peroleh kita juga akan melakukan check and reject untuk bisa mengimplementasikan permainan dikut ini dengan baik kemudian tadi juga disampaikan lagi oleh Pak Putra terkait dengan bagaimana ini kemampuan dari perguburan tinggi dalam menafsirkan ini terus terang kami juga tentu melakukan komunikasi secara ini intensif dan kami akan juga memberikan pemahaman karena bagian dari tugas kami agar apa yang dilaksanakan di lapangan juga sesuai dengan anturan apa yang menjadi catatan atau tulisan di permainan ikut itu dan tadi penetapan yang gajinya 2 juta sampai ditetapkan jadi 8 juta sampai akhir ini juga akan coba kami cek agar semua implementasi sesuai dengan ruang-ruang yang memberikan kesempatan pada gelongan ekonomi yang kurang ini bisa terakomodir kemudian juga terkait dengan tadi 50 mahasiswa UNRI sudah diselenggahkan dan terakhir mungkin dari Pak Zenudin juga disampaikan di sini kami juga memahami karena pada pelaksananya kami terus terang akan coba kembali lagi karena ini catatannya adalah bagaimana implementasi di lapangan kami akan memastikan bahwa semua pelaksanaan dari penentapan dan upaya memberikan ruang pada golongan ekonomi kurang ini bisa terakomodir dengan baik kemudian juga Pak Ari Zamroni tadi terkait dengan strategi bagaimana memberikan ruang kepada mahasiswa yang tidak memiliki pemampuan untuk ada ruang mencicil dan sebagainya saya pikir ini nanti juga kami akan sampaikan kepada beberapa rektor karena pada prinsipnya ruang-ruang seperti ini juga tersedia dari pengalaman kami di beberapa PTN maupun PTN-BH dan saya pikir sama yang catatan dari Pak Fikri terkait dengan tersier kami juga memahami bahwa ini terus terang kita akan coba memanfaatkan bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang utama sehingga kita bisa terus meningkatkan dari sisi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan dan juga untuk terus meningkatkan dari sisi kualitas dan relevansinya agar tentu kita menghasilkan SDM unggul yang bisa membawa Indonesia maju Indonesia mas 2045 dan terakhir lima catatan dari Pak Huda ini tentu akan menjadi perhatian kita semua dari kementerian dan terakhir ini yang mungkin kami highlight juga ruang bagi mahasiswa dan orang tua untuk jangan khawatir atau takut untuk melakukan upaya peninjaman kembali ini akan menjadi cadatan kami semua untuk bisa disampaikan dengan para rektor dan terus terang mudah-mudahan karena kami juga cukup intens dengan majelis rektor mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama kami punya spirit yang sama agar jangan sampai anak-anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi gagal hanya karena permasalahan finansial ini kami coba berusaha untuk memberikan akomodasi kesempatan ini adalah untuk peningkatan kejahteraan keluarga bangsa dan negara itu barangkali yang bisa kami sampaikan ke ruang lebihnya terima kasih dan terakhir mungkin dari Pak Dede ya ketua tadi yang untuk perhatian jangka pendek dan jangka menengahnya saya pikir itu menjadi cadatan kita semua terima kasih mas menteri terima kasih Pak Haris Ibu Sekjen silahkan klarifikasi mengenai anggaran pendidikan sedikit saja Pak barangkali untuk klarifikasi terkait dengan pertanyaan Pak Nur Purnama Sidi tadi tentang Bansos jadi bantuan sosial itu hanya jenis belanjanya saja Pak jadi di dalam APBN itu mengenal ada tujuh jenis belanja belanja pegawai untuk gaji dan sebagainya kemudian belanja modal yang menghasilkan aset kemudian ada belanja barang pengeluaran tetapi tidak menghasilkan aset subsidi atau hibah kemudian ada belanja tak terduga biasanya untuk bencana-bencana kemudian belanja bunga dan belanja sosial jadi meskipun masuk kategori belanja sosial itu masuk fungsi pendidikan jadi tidak ada hubungannya dengan keseinambungan program itu atau tidak jadi ketika kita menganggap bahwa itu masih penting prioritas maka tentu itu akan mendapatkan tetap masuk di dalam APBN hanya jenis belanjanya adalah belanja bantuan sosial demikian Pak terima kasih terima kasih Bu Sekjen jadi mungkin kata terakhir dari saya beberapa poin yang mungkin saya dapatkan adalah poin pertama yang sangat jelas adalah banyak sekali sekarang anggota komisi 10 yang sebenarnya pas mendengar prinsip dasar dari kebijakan ini secara prinsip setuju tetapi seperti yang diberikan masukan dari anggota implementasi daripada kebijakan ini yang masih perlu disempurnakan karena itu kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan pertama kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu yang akan pertama kami evaluasi kedua kami akan memastikan bahwa proses appeal atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik ketiga untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi jadi ini adalah hak mahasiswa untuk protes untuk mengkritik dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya jadi ini penting sekali untuk bisa lindungi dan keempat adalah terus berjuang untuk bagaimana meningkatkan jumlah KIP kualitas penerimaan KIP dan juga menyelesaikan berbagai macam proses pencairan proses kriteria dan lain-lain yang sekarang patut disempurnakan jadi kira-kira itu sekali lagi kebijakan ini akan berdampak kepada mahasiswa baru bukan mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permainannya sendiri kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu dimana ini bisa salah interpretasi dimana ini mungkin digunakan untuk agenda-agenda yang lainnya dan itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama harus kita lindungi sekali lagi terima kasih atas masukannya demikian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Sundri Bapak dan Ibu sebelum pimpinan menyampaikan saya kira hal yang berkaitan pertanyaan atau permohonan konfirmasi tadi yang saya sampaikan yang terakhir yang berkaitan dengan informasi yang kami dengar berkaitan dengan rencana untuk melakukan student loan terima kasih untuk saat ini masih dibahas secara internal Pak belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan saat ini masih wacana tingkatnya adalah untuk berbahas mengenai student loan kan Pak dan itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini jadi belum ada keputusan ataupun detail yang cukup bisa saya umumkan sekarang terima kasih baru tahapan diskusi terima kasih student loan itu sebenarnya usulan disini kita bilang jangan pinjol dong tapi himbara bikin sebuah konsep student loan nanti silakan pemerintah teman-teman yang saya hormati saya pikir Mas Menteri sudah menyampaikan satu komitmen yang perlu kita apresiasi kita hargai bahwa akhirnya Mas Menteri menyampaikan bahwa akan mengevaluasi berbagai kebijakan ya kita hormati itu ini sebagai bukti bahwa kemitraan kita itu cukup baik ya dan mudah-mudahan nanti Mas Menteri akan ditanya oleh media tentunya langkah-langkah apa yang harus dilakukan kami akan memberikan draft kesimpulan pada hari ini ya terhadap penjelasan Mendik Butristek RI Komisi 10 DPR RI menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut satu mendesak Mendik Butristek RI mengkaji PP nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanan Pendidikan yang diarahkan untuk menjadikan Kemendik Butristek RI sebagai pengampu anggaran fungsi pendidikan kedua mendesak Kemendik Butristek untuk meninjau kembali substansi Permendik But nomor 2 tahun 2024 tentang SSBO PTN dengan menekankan evaluasi yang berorientasi kepada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau termasuk sosialisasi dan pendampingan Permendik But tersebut ketiga mendesak Kemendik But Tristek untuk memastikan PTN menetapkan Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi empat mendesak Kemendik But Tristek memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang UKT sesuai perekonomian keluarga dengan aman dan lancar jadi tidak dilaporkan ke pihak keamanan atau dicabut KIP-nya dan lain-lain Kelima Mendesak Kemendik But Tristek mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan peluang yang seluas-luasnya untuk calon mahasiswa mendapatkan KIP kuliah pada proses pendaftaran Kenam Mendorong Kemendik But Tristek untuk melakukan evaluasi kepada perguruan tinggi yang merealisasikan KIP kuliah tidak sesuai persyaratan dan segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Tujuh Mendesak Kemendik But Tristek menyampaikan informasi kepada Komisi 10 DPRRI secara berkala hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan UKT utamanya dalam memastikan PTN menetapkan Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Dekat Delapan Komisi 10 mengharapkan Kemendik But Tristek untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut jawaban disampaikan paling lambat tanggal mungkin satu minggu dari sekarang yaitu tanggal berapa ya 28 Demikian kawan-kawan mohon masukkan cukup cukup ya baik Mas Menteri cukup ya baik kalau sudah cukup berarti kita sudah ada kesepakatan masalah UKT ini akan segera ditinjak ulang terima kasih Alhamdulillah kami apresiasi sebesar-besarnya jam 1 terima kasih